Setelah meninggalkan Menara Langit, Luan langsung pergi ke istana tempat dia belajar pada siang hari. Karena dia benar-benar tidak tertarik dengan persaingan antara delapan negara dan tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi, dia tenggelam dalam dunia kultivasi di sepanjang jalan dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Setelah sampai di istana, banyak murid sudah datang. Murid-murid ini berkumpul bersama dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat ini, Luan juga berjalan mendekat. Segera, ketika Luan berjalan ke sisi kerumunan, Gong Ye Kingshan memperhatikannya dan berkata, Kamu di sini. Luan mengangguk. Melihat kulit semua orang tampaknya tidak terlalu bagus, dia bertanya dengan bingung, Apa yang terjadi? Memang, sesuatu terjadi. Gong Ye Kingshan mengerutkan kening dan berkata, Dikatakan bahwa kakak laki-laki tertua kami sedang berlatih untuk kompetisi antara delapan negara. Karena beban yang berat, dia terluka parah dan sekarang menjalani perawatan darurat. Luan kaget ketika mendengar ini dan berkata, Kapan ini terjadi? Apakah situasinya serius? Dikatakan bahwa itu terjadi di pagi hari dan situasinya sangat serius. Gong Ye Kingshan menghela nafas dan berkata, Seharusnya kakak laki-laki tertua kita terlalu kuat dan ada juga tekanan persaingan antara delapan negara, menyebabkan dia menjadi sangat sembrono. Luan mendengar ini dan berpikir sejenak sebelum berkata, Ketika saya melewati Menara Langit pagi ini, saya melihat penatua Huang Zizong memimpin banyak orang ke Menara Langit. Yah, kami juga tahu berita ini. Gong Ye Kingshan menganggup dan berkata, Ini memang bagian dari rencana pelatihan mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi pada kakak tertua kita, kemajuan rencana tidak dapat ditunda. Namun, sama sekali tidak mungkin bagi kakak tertua kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara delapan negara kali ini. Dengan karakternya yang kuat, kami takut dia akan mengambil hal-hal yang terlalu sulit. Petik 2.2 Mendengar kata-kata Gong Ye Kingshan, Luan juga sedikit mengangguk. Memang, untuk orang yang begitu kuat, begitu dia kehilangan kesempatan, kemungkinan besar sesuatu akan terjadi. Bagaimana dengan Tuan? Luan berpikir sejenak dan bertanya lagi. Setelah Tuan mendengar tentang masalah ini, dia bergegas pagi ini. Gong Ye Kingshan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin kita tidak bisa mengadakan kelas hari ini. Sayangnya, itu semua karena persaingan antara delapan negara. Jika bukan karena hadiah yang bagus dari kompetisi antara delapan negara. Hadiah. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah ada hadiah? Itu pasti. Kami berjuang untuk reputasi Gunung Tian Shan dan melindungi seluruh negara Tian Cheng. Gong Ye Kingshan buru-buru menganggup dan berkata, selama kamu bisa berpartisipasi, Gunung Surgawi Daceng akan memberimu hadiah yang besar. Jika kamu mendapatkan peringkat yang bagus, hadiahnya akan lebih mengejutkan lagi. Begitu kamu mendapatkan peringkat yang bagus, Gunung Surgawi Daceng tidak hanya akan memberimu hal-hal baik, tetapi kompetisi itu sendiri juga akan memberimu banyak hal baik. Selain itu, dengan kehormatan ini, apakah Anda tinggal di Gunung Surgawi Daceng atau memasuki Istana Kekaisaran, masa depan Anda akan cerah, kata Gong Ye Kingshan dengan tergesa-gesa. Luan tidak tertarik ketika mendengar tentang masa depannya. Dia hanya bertanya, apa hadiahnya? Ketika Gong Ye Kingshan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tetapi saya mendengar bahwa dalam kompetisi delapan negara terakhir, delapan tanah suci kultivasi memberikan tempat pertama seni surga kelas lima dan seni surga kelas lima. Tingkatkan senjata sebagai hadiah. Apa? Luan gemetar saat mendengar itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang senjata kelas lima. Ketika Gong Ye Kingshan melihat ekspresi terkejut Luan, dia juga sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Saya pikir Anda akan tahu tentang ini ketika Anda berada di puncak luar. Selain itu, seni surga kelas lima dan senjata kelas lima tidak diberikan begitu saja. Setiap tanah suci akan memberi Anda seni surga kelas lima dan senjata kelas lima untuk Anda pilih. Anda dapat memilih salah satu yang paling Anda sukai. Ketika Luan mendengarnya, dia terkejut lagi dan sedikit mengangguk. Dia tidak tertarik pada seni surga kelas lima, tetapi adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada senjata kelas lima. Ketika Gong Ye Kingshan melihat ekspresi terkejut Luan, dia juga tertarik. Dia menyikut Luan dan mengangkat alisnya. Dia berkata, kebetulan kakak tertua tidak dapat berpartisipasi, jadi ada tempat kosong. Mengapa Anda tidak mencobanya? Aku, Luan terkejut ketika mendengar itu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kakak senior tertua terluka parah, jadi tempat ke-21 harus menggantikannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu benar. Gong Ye Kingshan menganggup dan berkata, tapi kamu bisa langsung menantang tempat ke-21. Lalu, kamu bisa pergi. Lupakan, Luan tersenyum dan berkata, aku tidak ingin dipukuli. Gong Ye Kingshan juga tersenyum ketika mendengar itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Faktanya, Luan tidak percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan orang lain untuk mendapatkan tempat di turnamen delapan negara, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sebelum dia menyelesaikan masalah dengan Han Ya, dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya terlalu dini. Benar saja, seperti yang dikatakan Gong Ye Kingshan, gurunya tidak kembali untuk mengajar sepanjang pagi. Pada siang hari, semua orang pergi satu demi satu. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan di sore hari. Karena itu, Luan makan siang sederhana dan pergi ke Menara Sky Ascension lagi. Tujuannya adalah untuk dipromosikan menjadi Master Surgawi tingkat ketiga sebelum akhir tahun. Menurut kecepatannya saat ini, itu akan sangat sulit untuk dicapai. Nyatanya, Luan selalu ingin tinggal di Menara Sky Ascension siang dan malam. Namun, dia harus mengajar di siang hari. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian. Sekarang dia tidak harus pergi pada sore hari, dia secara alami langsung pergi ke Menara Sky Ascension. Ketika dia memasuki Menara Sky Ascension, sesepuh di lantai pertama terkejut saat melihat Luan. Dia berkata, mengapa kamu di sini pagi-pagi sekali hari ini? N, Luan tersenyum. Dia kemudian menunjuk ke atas dan bertanya, Penatua, apakah orang-orang itu sudah pergi? Tidak, mereka belum. Penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka lelah, mereka akan mundur dan beristirahat di luar. Pelatihan semacam ini akan memakan waktu seharian. Luan sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang ini. Namun, Luan tidak terlalu khawatir di dalam hatinya karena dia tahu bahwa tidak mungkin dia tidak terlihat sekalipun selama beberapa bulan pelatihan ini. Itu hanya sedikit lebih awal. Penatua, aku akan naik dulu. Luan berkata dan mengikuti sesepuh ke tangga. Setelah sampai di lantai dua, Luan masuk ke pintu dan langsung melihat sosok Huang Zizong berdiri di luar garis merah. Di luar dia, ada banyak murid yang beristirahat di tanah. Namun, hanya ada enam orang di dalam garis merah. Dari ekspresi mereka, terlihat jelas bahwa keenam orang ini menderita. Apalagi posisinya tidak terlalu dekat ke dalam, melainkan dekat ke pinggir. Namun, untuk dapat bertahan di dalam berarti mereka bekerja sangat keras. Penampilan Luan secara alami langsung dirasakan oleh Huang Zizong. Dia menoleh ke belakang dan tidak menyangka Luan akan muncul di sini lagi. Luan secara alami berjalan menuju Huang Zizong dan berkata dengan hormat, murid menyapa penatua Huang. Lagi, Huang Zizong memandang Luan dengan heran dan berkata, kamu sangat pekerja keras. Namun, berhati-hatilah agar tidak terluka oleh tekanan ini. Jika kamu berkultivasi sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika terjadi sesuatu. Luan menganggup dan berkata, murid akan mengingat. Luan membungkuk kepada Huang Zizong lagi sebelum berjalan menuju garis merah. Di luar garis merah, semua murid yang lelah melihat seorang anak laki-laki berjalan masuk. Segala macam ekspresi muncul di wajah mereka. Ada yang tercengang, ada yang terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka menghina. Mereka mengira Luan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan mereka tidak tahan dengan tekanan, apalagi anak muda ini. Namun, ketika Luan dengan ringan melangkah ke garis merah, mereka semua tertegun. Bahkan mata Huang Zizong berbinar. Tubuhnya tidak bergoyang sama sekali. Waktu tidak memberi mereka banyak waktu untuk berpikir. Mereka melihat kaki Luan yang lain memasuki garis merah, lalu selangkah demi selangkah dia berjalan masuk. Jadi, dengan setiap langkah yang diambil Luan, ekspresi semua orang menjadi semakin terkejut. Akhirnya, mereka tertegun. Ketika mereka melihat Luan berjalan ke posisi tidak jauh dari inti, lalu duduk dengan tenang, semua orang hampir naik dari tanah. Ekspresi mereka persis sama. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, bagaimanapun juga, Huang Zizong berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia dengan cepat menenangkan diri dari keterkejutannya. Dia memandang Luan di kejauhan, dan matanya berangsur-angsur menyempit. Tampaknya kandidat ke-20 yang dia pikirkan barusan sudah diselesaikan. 522. Luan, yang sedang duduk di dekat bagian dalam, bisa menebak apa yang dipikirkan orang lain bahkan jika dia tidak membuka matanya. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin mendekati akhir tahun, semakin lama orang-orang ini berkultivasi. Dia akan terungkap suatu hari nanti, jadi tidak perlu membuang waktunya. Selain itu, dia telah memutuskan bahwa selama dia menjadi guru surgawi tingkat 3 dan membunuh Liu Pan Shan, dia akan meninggalkan Gunung Langit Da Cheng dan Bang Satian Cheng. Pada saat itu, tidak masalah bahkan jika bakat kultivasinya terungkap. Luan berkultivasi dengan tenang. 15 menit penuh telah berlalu, tapi ekspresinya masih sama seperti biasanya. Dia tidak merasa tertekan sama sekali, yang sangat berbeda dengan elit puncak dalam yang berada di dekat tepi garis merah. Karena itu juga semua orang memandang Luan. Mereka terkejut seolah ingin melihat berapa lama Luan bisa bertahan. Namun, mereka takut tidak bisa bertahan sampai Luan bersedia pergi. Sangat tidak sopan mengganggu kultivasi orang lain. Itu juga tabu bagi semua guru surgawi. Oleh karena itu, meski banyak orang ingin berbicara dengan Luan, tidak ada yang berani mengganggunya. Penghinaan di mata semua orang pada awalnya benar-benar hilang. Sudah lama digantikan oleh keterkejutan dan rasa hormat. Mungkin karena penampilan Luan, murid-murid yang awalnya mengeluh tak henti-hentinya merasakan rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam. Mereka bahkan tidak membutuhkan desakan Huang Zizong saat mereka menahan rasa sakit dan memasuki garis merah satu demi satu dan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga. Huang Zizong, sebaliknya, berada di dalam barisan untuk menstabilkan seorang murid sebelum dia tidak dapat bertahan lagi. Untuk kekuatan Huang Zizong, tekanan garis merah secara alami tidak ada artinya. Matanya beralih ke Luan dari waktu ke waktu, menunggu Luan keluar sehingga dia bisa memberitahunya tentang kompetisi delapan negara. Namun, penantian ini berlangsung hingga malam hari. Malam telah berlalu, dan ketika langit benar-benar gelap, semua murid yang berkultivasi telah pergi. Sebelum para murid pergi, Luan tidak meninggalkan garis merah sekalipun. Saat langit menjadi sangat gelap, Luan membuka matanya. Mata Luan hitam pekat seolah tidak berdasar. Saat dia menghembuskan napas dalam-dalam, matanya perlahan kembali normal dan menjadi sangat jernih. Kemudian, Luan akhirnya bangkit dan keluar dari garis merah. Saat ini, Huang Zizong sedang duduk di kursi di luar garis merah. Luan memandang Huang Zizong. Setelah memikirkannya, dia berjalan mendekat dan berkata dengan sopan, Penatua Huang, saya akan pergi dulu. Tunggu. Huang Zizong berdiri dan menatap Luan. Dia berkata, Aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Ada tempat bagi Anda untuk mengikuti kompetisi delapan negara. Luan memandang Huang Zizong. Dia sudah menebak pikiran Huang Zizong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas niat baik Anda, Penatua, tetapi saya tidak ingin berpartisipasi. Luan memandang Huang Zizong dan berkata dengan tenang, Selain itu, kekuatan murid ini hanya berada di tahap tengah level 2. Ada celah besar antara aku dan yang lainnya. Selain itu, saya memiliki daya tahan psikologis yang buruk dan tidak dapat menahan terlalu banyak tekanan dari orang lain. Saya juga takut mempermalukan gunung langit Daceng. Mendengar kata-kata Luan, Huang Zizong tertegun lagi. Dia tidak berharap Luan menolak begitu saja dan dengan alasan yang bagus. Namun, mengapa dia merasa bahwa kata-kata Luan benar-benar dibuat-buat? Kamu benar-benar tidak ingin berpartisipasi. Huang Zizong bertanya dengan ragu. Apakah kamu tahu bahwa selama kamu berpartisipasi, terlepas dari peringkatmu, gunung langit Daceng akan menghadiahimu dengan teknik dan senjata surgawi? Aku tahu. Luan menganggup dan berkata, Itu benar. Saya khawatir saya tidak dapat menerimanya. Huang Zizong mengerutkan kening dan menghela nafas lega. Lupakan saja, karena kamu tidak ingin berpartisipasi, lupakan saja. Aku sudah lama menunggumu di sini. Jelas bahwa Huang Zizong sangat tidak puas. Dia berbalik dan pergi. Melihat Huang Zizong pergi, Luan tahu bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Namun, tidak peduli apa, dia berhasil menghindari berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara. Dia ingin menghindari mengambil tindakan sebanyak mungkin sehingga tidak ada yang mencurigainya ketika dia membunuh Liu Panshan. Setelah Luan meninggalkan pagoda Sky Ascension, dia langsung pergi ke restoran untuk makan. Dia telah bergerak maju dengan tenang ketika dia tiba-tiba melihat Gong Yeh Kingshan berlari dari arah lain. Dia tertegun. Jelas bahwa Gong Yeh Kingshan tidak berlari ke arahnya karena dia tidak pernah melihatnya. Setelah memikirkannya, Luan berjalan ke arahnya ketika dia akan melewatinya dan bertanya, kakak Gong Yeh, apa yang terjadi? Gong Yeh Kingshan hanya memperhatikan Luan ketika dia tiba-tiba dihentikan. Dia dengan cepat berkata, seseorang menggertak Xiao Xi. Xiao Xi, Luan tercengang ketika mendengar itu. Tidak ada orang seperti itu di antara kakak dan adik seniornya. Dia tidak bisa tidak bertanya, siapa itu? Ini kekasihku. Gong Yeh Kingshan terbakar kecemasan. Dia sangat cemas sehingga wajahnya terdistorsi. Dia dengan cepat berkata, saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi. Saya harus pergi. Gong Yeh Kingshan meninggalkan Luan dan bergerak maju dengan kecepatan tercepatnya. Melihat Gong Yeh Kingshan sangat cemas, Luan memikirkannya dan segera mengikutinya. Jika itu orang lain, Luan mungkin tidak peduli. Namun, dia berteman dengan Gong Yeh Kingshan. Apalagi, Gong Yeh Kingshan telah merawatnya sejak dia datang ke puncak dalam. Dia bukan orang berdarah dingin. Secara alami, dia harus pergi dan memeriksanya. Luan dengan cepat mengikuti langkah Gong Yeh Kingshan dan bergerak maju berdampingan. Gong Yeh Kingshan secara alami memperhatikan bahwa Luan mengikutinya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Keduanya bergerak cepat di puncak dalam. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di daerah lain yang bukan milik murid Wu Cheng Shan. Luan belum pernah ke sini sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa mereka berdua segera menarik tatapan bermusuhan dari para murid di sekitarnya. Benar saja, tidak lama setelah mereka bergerak maju, mereka melihat sekelompok sosok di celah antara dua istana yang sangat dekat satu sama lain. Enam murid laki-laki mengelilingi seorang murid perempuan. Salah satu dari mereka bahkan menyentuhnya. Itu sangat berlebihan. Meskipun penampilan murid perempuan yang dikelilingi oleh mereka berenam tidak bisa dianggap sangat cantik, dia benar-benar cantik. Apalagi, hanya dengan melihatnya membuat hati seseorang sakit. Pada saat ini, wajah wanita itu pucat saat dia dikelilingi oleh mereka berenam. Dia berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Tangannya benar-benar dicengkram oleh mereka berdua, dan bahkan dantiannya sepertinya telah disegel. Mata Gong Ye Kingshan hampir terbelah saat dia menyaksikan adegan ini, dan dia meraung keras. Berhenti. Tiba-tiba, raungan bergema. Itu sangat memekakan telinga di celah sempit antara istana, dan mengejutkan orang-orang di kejauhan. Mereka berenam langsung menatap Gong Ye Kingshan. Luan kebetulan mengenali salah satunya. Orang itu adalah orang yang memprovokasi dia pada hari pertama dia tiba di puncak dalam, Cu Liang. Dia masih ingat bahwa Cu Liang menduduki peringkat ke-22 di puncak dalam. Sekarang 20 teratas telah dipanggil, dia secara alami menjadi bos dari puncak dalam. Benar saja, Cu Liang sama sekali tidak peduli dengan kedatangan Gong Ye Kingshan. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Gong Ye Kingshan, kamu benar-benar datang. Cu Liang melemparkan Xiaosi ke samping dan menoleh untuk melihat Gong Ye Kingshan di kejauhan. Dia mencibir dan berkata, Saya sudah lama mendengar bahwa Anda sangat menyukai saudari junior saya sih. Saya tidak pernah menyangka itu benar. Biarkan dia pergi. Gong Ye Kingshan meraung marah lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suaranya nyaring tapi tidak menakuti Cu Liang. Dia tertawa keras dan berkata, Kamu cukup keras, tapi kamu bodoh. Hahaha. Gong Ye Kingshan memelototi Cu Liang dengan marah. Karena Xiaosi ada di tangan Cu Liang, dia tidak berani bertindak gegabuh dan benar-benar kehilangan akal. Di sisi lain, Luan sedikit mengernyit saat melihat senyum dan kata-kata aneh Cu Liang. Kakak Gong Ye, ada yang salah. Luan melihat sekeliling dan berbicara dengan lembut. Sayangnya, tidak peduli apa yang dikatakan Luan, Gong Ye Kingshan tidak mau mendengarkannya sama sekali. Dia hanya bisa menatap Xiaosi dengan cemas dan mencoba menyelamatkannya. Namun, ketika dia melihat tatapan bodoh Gong Ye Kingshan, Cu Liang tertawa lebih keras lagi. Dia menjentikan jarinya dan kelima junior broternya segera menurunkan Xiaosi. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Ekspresi Xiaosi berubah 180 derajat. Ketakutan di wajahnya benar-benar hilang dan digantikan oleh senyum manis. Dia berjalan ke sisi Cu Liang dan meringkuk di pelukannya. Gong Ye Kingshan tertegun saat melihat pemandangan ini. Dia hampir jatuh. Hahaha, Cu Liang tertawa nakal. Tawanya sangat menusuk telinga. Dia tertawa keras dan berkata, Sayangnya, kekasih yang kamu pikirkan siang dan malam sudah menjadi milikku. Gong Ye Kingshan, kamu benar-benar menyedihkan. Pikiran Gong Ye Kingshan menjadi kosong saat mendengar kata-kata Cu Liang. Dia menatap kosong ke depan dan berbicara seolah-olah dia sudah gila. Tidak, itu tidak mungkin. Mata Luan sedikit menyipit saat dia melihat sekeliling. Benar saja, begitu suara Cu Liang jatuh, enam orang muncul di belakangnya dan benar-benar menghalangi jalan keluarnya. Kakak Gong Ye, ada penyergapan. Kita harus mencari cara untuk pergi. Luan mengerutkan kening dan berbicara lagi dengan suara rendah. Sayangnya, Gong Ye Kingshan tidak bisa lagi mendengarkan apa yang dia katakan. Tidak, itu tidak mungkin. Sampah sepertimu pasti mengancamnya. Itu sebabnya seperti ini. Gong Ye Kingshan benar-benar gila. Matanya memerah saat dia berteriak ke pihak lain. Namun, ketika Luan mendengar kata-kata Gong Ye Kingshan, dia menyangkalnya di dalam hatinya. Itu karena dari mata wanita itu, dia sama sekali tidak terancam. Dia telah bekerja sama dengan Sukarela. Sepertinya Gong Ye Kingshan salah menilai dia kali ini. Kita harus pergi. Kali ini, Luan tidak merendahkan suaranya karena dia ingin membangunkan Gong Ye Kingshan. Namun, karena Gong Ye Kingshan dapat mendengarnya, Cu Liang secara alami juga mendengarnya. Dia tertawa dan berkata, Karena kamu di sini, apakah kamu masih ingin berjalan kembali hari ini? Setelah dia selesai berbicara, Cu Liang melambaikan tangannya dan berteriak, kalahkan mereka sampai mati. 523. Teriak Cu Liang. Segera, orang-orang dari kedua sisi menyalakan roda takdir mereka. Tiba-tiba, dua tekanan besar datang dari depan dan belakang, yang membuat tubuh Gong Ye Kingshan bergetar. Pada saat ini, dia akhirnya sadar. Tidak peduli apa, dia harus menerima kenyataan bahwa dia telah ditipu. Luan memandangi orang-orang di depan dan belakang. Faktanya, dia tidak percaya diri di dalam hatinya. Mereka adalah 12 master surgawi tingkat 2. Mereka bukan jenis guru surgawi di kam militer kerajaan Sangki. Mereka adalah talenta luar biasa dari suatu negara, dan semuanya memiliki roda takdir. Belum lagi kekuatan mereka, Faith Wells mereka yang aneh sudah cukup untuk mengalahkannya. Luan, apa yang harus kita lakukan? Gong Ye Kingshan panik saat melihat situasinya. Dia dengan cepat bertanya pada Luan. Luan tampak bermartabat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa berjuang keluar dari belakang. Mendengar kata-kata Luan, hati Gong Ye Kingshan tenggelam, tetapi dia mengangguk dengan keras. Dia adalah orang yang sombong. Tidak peduli apa, dia tidak akan meminta belas kasihan dari orang-orang ini. Lakukan, Luan tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke belakang. Melihat ini, Gong Ye Kingshan segera mengeluarkan heavy light purple sword dari cincinnya. Kemudian, dia segera melepaskan roda nasibnya dan menambahkannya ke pedang ungu, yang membuat pedang ungu itu sangat tajam. Pada saat berikutnya, ketika Gong Ye Kingshan hendak menggunakan kahlian rahasianya, suara Luan tiba-tiba terdengar dari samping. Jangan gunakan formasi pedang segi delapan dulu. Luan berkata dengan cepat dengan suara rendah, aku akan membiarkanmu menggunakannya dulu. Mendengar kata-kata Luan, Gong Ye Kingshan tertegun. Kemudian, dia menganggup dengan keras. Pada saat kritis ini, dia memilih untuk mempercayai Luan. Melihat mereka berdua akan melarikan diri, Cu Liang secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia segera berteriak dengan enam orang di sampingnya dan mengejar mereka berdua. Pada saat ini, Luan tiba-tiba berbalik. Luan melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, gelombang besar melonjak ke langit, mencapai ketinggian empat kaki dan ketebalan tiga kaki di gang sempit itu. Medan membuat kekuatannya lebih kuat. Namun, Cu Liang tersenyum jijik saat melihat gelombang air. Di antara delapan atribut besar, atribut air adalah yang terlemah, seperti puncak air giok dari gunung langit pencapaian besar. Sama seperti semua orang akan menggunakan metode mereka untuk memecahkan gelombang, tiba-tiba gelombang udara dingin mendekat. Suara mendesing. Pada kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang, ombak yang lebih tinggi dari kepala mereka membeku menjadi es. Rasa dingin yang mengerikan dari es bahkan memperlambat roda nasib mereka. Jenis es apa itu? Cu Liang terkejut saat melihat ini. Dia dengan cepat mundur, begitu pula yang lainnya. Namun, es tidak jatuh pada akhirnya. Sebaliknya, itu mengebak orang di bawahnya seperti gelombang. Itu saja. Lu An memang menahan diri. Kalau tidak, dia bisa langsung membekukan orang-orang ini. Namun, jika mereka membeku, hidup mereka akan berada dalam bahaya, dan hal-hal akan menjadi lebih menyusahkan. Cu Liang dan yang lainnya terhalang oleh es, dan mereka tidak bisa menembus es sama sekali. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menyiasatinya, dan ini memberi Lu An cukup waktu. Saat ini, keduanya sudah bergegas ke depan enam orang. Cahaya dingin melintas di tangan Lu An saat dua belati muncul. Di sisi lain, pedang umu congguang juga diacungkan. Pedang umu congguang adalah senjata kelas tiga, dan itu bisa sangat meningkatkan kekuatan Gong Ye King Shan. Bang! Kedua belah pihak tidak melakukan kontak satu sama lain. Kekuatan pedang umu congguang menebas dengan ganas kekuatan ke enam orang itu. Pada saat ini, Gong Ye King Shan secara alami tidak akan menahan diri. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kekuatan pedang umu congguang. Namun, meski begitu, dia tidak bisa melawan dan tubuhnya langsung mundur. Karena serangan inilah berbagai keterampilan surga muncul di udara, dan Lu An dengan cepat mengingat kekuatan setiap orang. Pada saat kedua belah pihak bertabrakan, Lu An bergegas keluar. Tubuh Lu An hampir mendekati tanah saat dia bergerak maju. Semua aliran udara yang dihasilkan oleh pertarungan melewati tubuhnya. Menggunakan aliran udara dan asap dari pertarungan, dia dengan cepat bergegas ke depan enam orang dan membuat mereka lengah. Suara mendesing. Kemunculan Lu An yang tiba-tiba membuat ke enam orang itu terkejut. Saat ke enam orang itu hendak menyerang, kabut beku tiba-tiba muncul. Desir. Kabut menyebar dengan cepat dan menutupi setiap sudut dalam waktu singkat, menjebak seluruh koridor panjang. Namun, ke enam orang itu tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat apapun, mereka masih bisa bertahan dan memblokir semua jalan, tidak membiarkan Lu An kabur. Namun, Lu An tidak ingin melarikan diri. Dia tiba-tiba berteriak, formasi pedang segi delapan. Di kejauhan, Gong Ye Kingshan mendengar teriakan Lu An dan tubuhnya bergetar. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia segera bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia juga berada dalam kabut putih, dia secara kasar dapat mengingat posisi ke enam musuh. Formasi pedang segi delapan sangat cepat. Itu seperti kilat, dan sulit untuk dihindari. Dalam kabut ini, lawan tidak bisa mengelak. Gong Ye Kingshan tahu bahwa ini adalah kesempatan langka yang diciptakan Lu An untuknya. Dia melompat dan segera tiba di atas ke enam orang itu. Tirai guntur. Gong Ye Kingshan meraung dengan marah. Petir yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian mereka menyapu dengan cepat untuk menyelimuti mereka semua enam. Formasi pedang. Ada raungan lain dan petir yang tak terhitung mulai berkumpul, membentuk pedang petir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat pedang petir yang tak terhitung jumlahnya akan menyerang, tubuh Gong Ye Kingshan bergetar. Dia menyadari bahwa Lu An mungkin berada dalam jangkauan. Lu An, kamu di mana? teriak Gong Ye Kingshan. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara berteriak dari bawah, jangan khawatirkan aku. Serang. Tubuh Gong Ye Kingshan bergetar dan dia menggertakkan giginya. Akhirnya, dia berteriak, aktifkan. Tiba-tiba, semua pedang petir menyala. Ditemani oleh petir yang memenuhi langit, mereka mulai menyerang enam orang di bawah. Serangan itu sangat besar dan tajam. Itu sangat cepat bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak bisa menghindarinya, apalagi melihatnya. Dalam kabut, pedang petir menyapu ke arah enam orang di bawah. Kenam orang itu juga merasakan adanya bahaya dan segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan untuk memblokir serangan. Namun, formasi pedang segi delapan telah berdiri di Gunung Langit Daceng selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin reputasinya tidak layak? Petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam pertahanan enam orang itu. Orang-orang ini tidak memiliki feit wells defensif dan pertahanan mereka segera dihancurkan oleh formasi pedang oktagon. Mereka tidak bisa menahannya. Namun, kekuatan orang-orang ini tidak lebih rendah dari Gong Ye Kingshan. Kekuatan enam orang tumpang tindih. Meskipun tidak bisa setara dengan enam kali kekuatan setiap orang dengan tergesa-gesa, itu setara dengan dua kali lipat. Untuk sesaat, formasi pedang segi delapan tidak bisa benar-benar melukai ke enam orang itu. Namun, itu masih bisa menekan mereka sampai mereka tidak bisa bergerak. Itu sangat tidak nyaman. Pada saat ini, sesosok bergerak dalam formasi pedang oktagon. Mata Luan menyipit saat dia menghadapi pedang petir dari manual rahasia. Sosoknya bola balik melalui petir seperti hantu dan langsung muncul di depan enam orang. Meskipun tekanan yang dipancarkan oleh formasi pedang segi delapan tak tertahankan, dia telah lama beradaptasi dengan tekanan seperti itu setelah berkultivasi di menara kenaikan untuk waktu yang lama. Dia segera mengayunkan belatinya dan langsung menuju ke salah satu bahu orang. Of! Dalam kabut, orang itu jelas tidak menyangka seseorang bisa melancarkan serangan. Dia hanya bereaksi ketika bahunya ditembus. Kemudian, dia berteriak kesakitan. Meskipun Luan dengan cepat mengeluarkan belatinya, udara dingin telah memasuki tubuhnya. Bahu kirinya sangat dekat dengan jantungnya, jadi dia tidak bisa menggerakkan roda nasibnya. Kemudian, sosok Luan dengan cepat menyerang lima orang lainnya. Mengikuti pola yang sama, Luan dengan cepat membunuh lima orang lainnya satu per satu di bawah kabut dan pedang petir. Setiap bila menembus bahu kiri lawan, tidak ada pengecualian. Segera, enam orang yang jatuh kehilangan semua pertahanan mereka dan membiarkan pedang petir menembus tubuh mereka. Formasi pedang segi delapan bukanlah lelucon, terutama di bawah premis bahwa Gong Yekingshan tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah. Dia tidak mau berhenti. Ledakan. Tanah dibombardir oleh formasi pedang oktagon. Kenam orang di tengah formasi pedang segi delapan dimutilasi parah dan semuanya terluka parah. Namun, Luan tidak memperhatikan orang-orang ini, begitu pula Gong Yekingshan. Luan dengan cepat berteriak kepada Gong Yekingshan dalam kabut, mereka telah terbunuh. Ayo pergi. Gong Yekingshan tertegun. Meskipun dia tidak percaya bahwa formasi pedang segi delapan miliknya dapat membunuh enam orang, dia segera mendengarkan kata-kata Luan dan bergegas keluar. Setelah mereka berdua kabur, Chu Liang dan yang lainnya bergegas keluar dari belakang. Seseorang menggunakan heaven skill untuk membubarkan kabut. Kemudian, mereka melihat enam orang yang dimutilasi dengan parah di lubang yang dalam. Melihat keadaan enam orang yang menyedihkan itu, bahkan Chu Liang tersentak. 524. Larut malam. Dong Lu Jiang memandang ke enam murid yang terluka parah di depannya dengan ekspresi serius. Dong Lu Jiang tidak lain adalah master dari Chu Liang dan yang lainnya. Dia juga seorang penatua dari puncak dalam, dan posisinya sama dengan Huang Zizong dan Wu Cheng Shan. Setelah mengetahui bahwa murid-muridnya dalam masalah, dia bergegas secepat mungkin. Guru penyembuhan surgawi terbaik di puncak dalam sedang merawat enam murid. Meski begitu, keadaan menyedihkan ke enam murid itu masih tak tertahankan. Dong Lu Jiang memandang ke enam murid dengan ekspresi muram dan menatap Chu Liang. Apa yang telah terjadi? Dong Lu Jiang memandang Chu Liang dan bertanya dengan dingin. Ketika Chu Liang mendengar suara tuannya yang dalam, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia tidak berani berbohong dan dengan cepat berkata, itu adalah murid penatua Wu Cheng Shan, Gong Ye King Shan, dan orang lain yang melakukannya. Dan, Dong Lu Jiang berkata dengan dingin, mengapa mereka datang ke tempat kita untuk mencari masalah. Hanya dua dari mereka yang datang. Ini, tubuh Chu Liang menegang. Dia menundukkan kepalanya dan gemetar, tidak berani berbicara. Berbicara, Dong Lu Jiang berteriak dengan marah. Chu Liang sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Iya, Gong Ye King Shan menantang murid kita beberapa hari yang lalu. Dia menjatuhkan murid kita dari peringkat. Selain itu, dia melukai murid kita cukup parah. Jadi, aku ingin membalas dendam padanya, Chu Liang tidak berani berbohong. Jadi, dia dengan cepat menjawab. Kemudian, Dong Lu Jiang memandang Chu Liang dengan tatapan tajam seolah ingin menguliti Chu Liang hidup-hidup. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalian berdua tidak hanya membiarkannya melarikan diri, tetapi kalian juga dipukuli sampai seperti itu. Mendengar kemarahan tuannya, seluruh tubuh Chu Liang gemetar dan tidak berani mengangkat kepalanya. Sampah, Dong Lu Jiang berteriak dengan marah, sekelompok sampah. Untuk berpikir bahwa saya mengolah Anda dengan sepenuh hati. Jika masalah ini menyebar, saya akan menjadi lelucon. Ketika mereka mendengar raungan tuan mereka, semua murid semakin menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dong Lu Jiang memandangi para murid yang berlutut di tanah dan matanya penuh dengan amarah yang tak terkendali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Chu Liang, Pergilah, beritahu Wu Cheng Shen tentang ini. Minta dia untuk segera membawa kedua muridnya ke sini. Aku ingin penjelasan dari mereka. Ya, Chu Liang mendengar ini dan dengan cepat mengangguk. Dia bergegas keluar dari kamar. Setelah Chu Liang pergi, Dong Lu Jiang menatap ke enam murid sekali lagi. Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia mendekati ke enam murid itu dan memandang bahu kiri mereka masing-masing. Ada lubang berdarah di masing-masing bahu kiri mereka. Meski lubang berdarah itu telah ditambal oleh penyembuh surgawi, lukanya masih terlihat jelas. Namun, yang dia pedulikan bukanlah lukanya, melainkan lokasi lukanya. Enam dari mereka semua terluka di posisi yang sama. Mereka semua ditembus di ruang antara tulang belikat dan tulang selangka. Dengan syarat tulangnya tidak rusak, bahunya ditusuk. Melihat sorot mata Dong Lu Jiang, He Ling Elder juga melihat lukanya dan berkata, luka ini benar-benar menempel di tepi tulang selangka dan tulang belikat. Hampir tidak ada celah antara bagian atas dan bawah. Jika ada gap, itu akan menyakiti tulang. Teknik semacam ini bukanlah sesuatu yang dimiliki seorang murid. Mendengar evaluasi pihak lain, Dong Lu Jiang sedikit mengangguk, dan matanya menjadi semakin suram. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, Wu Cheng Shan benar-benar membawa Gong Ye Qing Shan dan Lu An ke istana. Ketika Wu Cheng Shan melihat luka ke enam orang itu, dia terkejut. Meski lukanya tidak melumpuhkan, setidaknya mereka harus berbaring di tempat tidur selama satu atau dua bulan. Dalam perjalanan, dia secara kasar mendengar tentang insiden itu dari Gong Ye Qing Shan, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi sangat serius. Memang, jika muridnya dipukuli seperti itu, dia akan sangat marah. Oleh karena itu, Wu Cheng Shan segera menangkupkan tangannya dan berkata kepada Dong Lu Jiang, Saudara Dong, masalah ini memang kesalahan murid saya. Saya pasti akan kembali dan memberi mereka pelajaran. Saya juga akan memberikan kompensasi kepada enam murid. Beri mereka pelajaran, mengimbangi. Dong Lu Jiang memandang Wu Cheng Shan dan berkata dengan dingin, Kaka Wu, apakah menurutmu aku masih kecil dan ingin menyuruhku pergi dengan beberapa patah kata? Mendengar itu, Wu Cheng Shan tersenyum pahit dan berkata, Apa yang ingin kamu lakukan, Saudara Dong? Tentu saja, kami akan menghukum mereka sesuai dengan aturan sekte. Dong Lu Jiang berkata dengan keras, mereka memukul sangat keras hingga jauh melampaui batas puncak dalam. Jika mereka memukul lebih keras, kemungkinan besar mereka akan mati. Dengan hati seperti itu, mereka harus pergi ke tebing refleksi. Tebing refleksi. Mata Luan sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Namun, dia memperhatikan bahwa Wu Cheng Shan mengerutkan kening ketika mendengar tiga kata itu. Tebing refleksi. Bukankah itu berlebihan? Wajah Wu Cheng Shan langsung menjadi gelap. Itu adalah tempat yang digunakan oleh orang paling jahat di sekte. Mereka hanya melukai sesama anggota sekte, dan itu adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Mengapa mereka pergi ke tebing refleksi? Mendengar kata-kata Wu Cheng Shan, wajah Dong Lu Jiang menjadi pucat dan berkata, Maksudmu muridku tidak sebaik muridmu. Murid Anda pasti telah menggunakan beberapa metode jahat untuk melukai murid saya. Kalau tidak, apakah menurut Anda itu mungkin? Mendengar itu, wajah Wu Cheng Shan membeku dan dia berteriak, Dong Lu Jiang, kamu tidak bisa berbicara omong kosong tentang hal semacam ini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Kau lah yang tidak bisa memikul tanggung jawab. Dong Lu Jiang tidak mundur sedikitpun dan berteriak dengan keras, entah mereka berdua pergi ke tebing refleksi untuk bertobat, atau aku akan membawa mereka ke pemimpin sekte dan membiarkan dia menyelidiki mereka berdua dan melihat apa jenisnya. Konspirasi yang mereka miliki. Anda, Wu Cheng Shan memelototi Dong Lu Jiang dan menggertakkan giginya. Namun, pada saat itu, yang paling berat hati tidak lain adalah Luan. Jika seluruh gunung langit Daceng menyelidiki latar belakangnya, Luan benar-benar takut mereka akan menemukan beberapa petunjuk. Orang dalam kabut hitam dan beauty yang mengatakan bahwa identitasnya tidak boleh diungkapkan. Setelah terungkap, akan ada masalah besar. Melihat Wu Cheng Shan dan Dong Lu Jiang berdebat, hati Luan tenggelam. Saat Wu Cheng Shan berkata, ayo selidiki, muridku benar, Luan tiba-tiba berbicara. Aku akan pergi ke tebing refleksi, kata Luan dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Wu Cheng Shan memandang Luan dengan kaget, begitu pula yang lainnya. Tidak ada yang menyangka Luan tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Hahaha. Tiba-tiba, Dong Lu Jiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wu Cheng Shan, apakah ini yang kamu maksud dengan benar? Saya pikir anak ini pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Siapa tahu, dia mungkin memiliki latar belakang. Pada saat itu, ekspresi Wu Cheng Shan berubah. Dia dengan cepat datang ke depan Luan dan berkata, Luan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ekspresi Luan tenang. Dia memandang Wu Cheng Shan dan sedikit mengangguk, berkata, muridmu tahu. Ketika Wu Cheng Shan melihat ekspresi Luan, dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang main-main. Dia berkata, apakah benar-benar ada masalah dengan latar belakangmu? Tidak masalah, Luan berkata dengan tenang, keluarga ku ada di kerajaan Zie. Kamu bisa mengetahuinya dengan penyelidikan sederhana. Aku hanya tidak ingin hal-hal menjadi merepotkan. Saya hanya akan merenungkan kesalahan saya. Merenungkan kesalahanmu. Gong Ye Qing Shan juga sangat cemas. Dia berkata, apakah kamu tahu tempat seperti apa tebing refleksi itu? Itu bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Murid yang lebih lemah bahkan tidak bisa bertahan sehari di sana sebelum meninggal. Bahkan murid di puncak tingkat kedua mungkin tidak akan selamat. Bahkan jika mereka bisa bertahan, mereka akan menjadi gila setelah sebulan. Mendengar kata-kata Gong Ye Qing Shan, Luan tertegun. Dia mengira tebing refleksi hanyalah tempat biasa untuk bertobat. Dia tidak pernah menyangka akan ada penjelasan lain. Di samping itu, Dong Lu Jiang tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Dia berteriak keras, jadi, apakah kamu akan menemui pemimpin sekte bersamaku atau dengan patuh pergi ke tebing refleksi dan tinggal di sana selama sebulan? Beri aku penjelasan sekarang. Melihat Dong Lu Jiang begitu sombong, wajah Wu Cheng Shan juga menjadi sangat jelek. Dia secara alami berharap Luan akan pergi menemui pemimpin sekte. Masalahnya mungkin tidak terlalu serius. Namun, mata Luan menyipit. Dia berkata, aku akan pergi ke tebing refleksi sendirian. Luan, Wu Cheng Shan dan Gong Ye King Shan terkejut saat mendengar itu. Mereka dengan cepat mencoba menghentikannya. Baiklah, Dong Lu Jiang sangat senang. Dia tidak memberi yang lain kesempatan untuk menghentikannya. Dia berkata dengan keras, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku tidak memaksamu. Saudara Wu, Anda mendengar apa yang dia katakan. Karena dia bersedia pergi ke tebing refleksi, aku juga bisa membiarkan Gong Ye King Shan pergi. Wajah Gong Ye King Shan berubah pucat saat mendengar itu. Dia berkata, aku juga. Aku akan pergi sendiri. Luan segera menyelah Gong Ye King Shan dan berkata dengan cemberut, kalian berdua tidak perlu membuang nyawa kalian. Petik 2 Petik 2 Gong Ye King Shan menggertakan giginya saat dia menatap Luan. Dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Masalah ini muncul karena dia. Jika bukan karena Luan, dialah yang terbaring di sini. Kamu punya tulang punggung. Wu Cheng Shan mencibir dan berkata, teman-teman, bawa dia ke tebing refleksi. 525 Luan dikirim ke Cliff of Reflection malam itu juga. Setelah konfirmasi Luan, orang-orang itu bahkan tidak mengizinkan Luan kembali ke kediamannya untuk tidur malam itu. Sebaliknya, dia segera dibawa pergi. Wajah Wu Cheng Shan dan Gong Ye King Shan menjadi jelek saat mereka melihat Luan dibawa pergi. Namun, ini adalah pilihan Luan sendiri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah melihat Luan pergi, seluruh ruangan menjadi sunyi. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana aneh yang membuat semua orang merasa sangat tertekan. Wajah Wu Cheng Shan berubah pucat ketika Huang Zizong baru saja memberitahunya bahwa Luan sebenarnya bisa tinggal di tingkat kedua pagoda kenaikan langit sepanjang sore. Dalam sehari, dia telah kehilangan murid tertuanya dan Luan yang sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Oleh karena itu, wajah Wu Cheng Shan berubah pucat saat kekuatan guntur dan kilat tampak memadat di antara alisnya. Dia menoleh dan menatap Dong Lu Jiang dengan marah. Dong Lu Jiang terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia memiliki atribut ganda air dan bumi dan bukan tandingan Wu Cheng Shan. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, dia pasti akan kalah. Wu Cheng Shan, apa yang kamu coba lakukan? Dong Lu Jiang panik dan dengan cepat berteriak pada Wu Cheng Shan. Wu Cheng Shan memandang Dong Lu Jiang dan menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak bergerak. Dia menunjuk hidung Dong Lu Jiang dan berkata, Dong, ada dendam antara kamu dan aku. Tidak perlu melibatkan murid ini. Jika sesuatu terjadi pada Luan di tebing refleksi, saya jamin Anda tidak akan bisa tinggal setelah mengatakan itu, Wu Cheng Shan berbalik dan membuka pintu kamar. Dia melangkah keluar. Gong Ye Qing Shan mengikuti dari belakang. Segera, mereka berdua menghilang dari pandangan semua orang, meninggalkan Dong Lu Jiang dengan ekspresi jelek dan murid lain yang tidak berani mengangkat kepala. Yang lain tidak tahu tapi Dong Lu Jiang sangat mengenal karakter Wu Cheng Shan. Jika dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Terlebih lagi, jika Wu Cheng Shan benar-benar gila, tidak ada yang bisa menahannya. Berengsek, Dong Lu Jiang mengutuk pelan. Dia memandang murid-murid di belakangnya dengan frustrasi dan berkata dengan keras, jika bukan karena kamu banyak sampah, apakah semuanya akan sampai ke titik ini? Petik 2. Semua murid menundukkan kepala, tidak berani melihat tuan mereka. Kamu pantas dipukuli. Sepertinya aku harus membiarkan kalian semua memulai kultivasi, nyata, di masa depan. Dong Lu Jiang berkata dengan dingin, sama sekali tidak tenang. Mendengar kata-kata guru mereka, hati semua murid tenggelam. Tampaknya hari-hari baik mereka telah berakhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tebing refleksi terletak di puncak ketiga di barat laut puncak dalam. Penatua yang membawa Luan ke tebing refleksi tidak melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, tetapi dengan seekor angsa liar. Ini membuat Luan merasa sangat aneh. Dia awalnya berpikir bahwa hanya master surgawi tingkat 5 di Gunung Langit Daceng yang memenuhi syarat untuk memiliki tunggangan seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa guru surgawi tingkat 4 juga dapat memiliki tunggangan seperti itu. Nyatanya, Luan salah. Ketika dia tiba di tebing refleksi, dia juga menyadari hal ini. Angsa liar naik ke udara dan terbang di langit malam yang gelap. Angsa liar bahkan terbang ke awan dan merasakan awan yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Luan sebelumnya. Namun, setelah angsa liar terbang beberapa saat dan awan menghilang, Luan tiba-tiba melihat tebing di bawah sinar bulan. Itu adalah tebing yang gundul. Dengan kata lain, itu bukanlah sebuah gunung, tetapi sebuah batu yang sangat besar yang dimasukkan ke dalam lembah. Penatua melirik Luan. Meskipun dia tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan Luan untuk dikirim ke tebing refleksi, dia melihat bahwa Luan tidak terlihat buruk. Oleh karena itu, katanya, tebing refleksi adalah tebing yang khusus dibuat untuk menghukum para murid. Panjangnya 200 kaki, lebarnya 100 kaki, dan tingginya 800 kaki. Tidak ada vegetasi di atasnya karena tidak ada vegetasi yang dapat tumbuh di bebatuan yang keras. Mendengar kata-kata tetua itu, hati Luan bergetar. Dia memandangi gunung besar itu dengan takjub. Dengan kata lain, gunung ini buatan manusia. Seberapa kuat yang diperlukan untuk membuatnya. Segera, angsa liar tiba di tebing refleksi dan berhasil mendarat di atasnya. Benar saja, seperti yang dikatakan tetua, tidak ada tumbuh-tumbuhan untuk dibicarakan di tanah tandus ini. Batu yang diinjak kakinya sangat keras, bahkan ada tonjolan yang membuat sangat tidak nyaman untuk diinjak. Penatua memandang Luan dan berkata, untuk bulan depan, kamu akan tinggal di sini. Setelah berpikir sejenak, tetua itu berkata, kamu harus ingat bahwa akan sangat, sangat tidak nyaman di sini. Sebagian besar murid bahkan tidak dapat melewati hari pertama. Ketika mereka dalam bahaya, mereka akan berpikir untuk melarikan diri. Namun dengan kekuatanmu, jika ingin melarikan diri, kamu hanya bisa memilih melompat dari tebing atau berjalan menuruni tebing. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Karena jika Anda melakukannya, Anda akan mati lebih mengenaskan. Mendengar kata-kata tetua itu, hati Luan bergetar. Dia menganggup dan berkata, ya, murid akan ingat. Setelah itu, Luan berpikir sejenak dan bertanya, Penatua, apa yang saya makan dan minum di sini? Seseorang harus tahu bahwa air yang diciptakan oleh seorang guru surgawi hampir tidak dapat diminum oleh manusia. Itu tidak memuaskan dahaga, terutama air yang diciptakan sendiri. Tentu saja, kecuali air itu tidak diciptakan dengan energi asal surganya sendiri, tetapi dengan lingkungan sekitarnya, maka seseorang dapat meminumnya secara alami. Namun, untuk melakukan ini, seseorang harus menjadi master surgawi level 6. Minumlah, tentu saja itu air hujan. Tetua memandang Luan dan berkata, untuk makan, setiap dua hari, sekelompok burung akan mendarat di sini. Mereka akan membawakanmu buah-buahan. Mungkin buah-buahan itu tidak enak, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak pilih-pilih. Mendengar kata-kata tetua itu, Luan sedikit mengernyit dan mengangguk, baiklah. Aku akan datang dan menjemputmu dalam sebulan. Penatua memandang Luan, murid ini terlihat sangat pendiam dan tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan kejahatan. Dia berkata, saya harap Anda masih hidup ketika saatnya tiba. Hati Luan tenggelam saat dia berkata, ya. Penatua menatap Luan lagi. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan, jadi dia menginjak angsa liar. Angsa liar itu mengepakkan sayapnya dan meninggalkan Repencliffe yang gundul. Segera, angsa liar menghilang dari pandangan Luan, meninggalkannya sendirian di tebing bertobat. Setelah melihatnya pergi, Luan berbalik dan melihat ke puncak gunung di belakangnya. Puncak gunung ini sebenarnya sangat besar, cukup baginya untuk bergerak dan berkultivasi. Hal pertama yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat rumah di sini. Meskipun sesepu tidak mengatakannya, Luan samar-samar dapat merasakan bahwa lingkungan di puncak gunung ini sangat keras. Selama dia punya rumah, itu akan jauh lebih baik. Luan sudah memiliki banyak pengalaman dalam membangun rumah. Segera, sebuah rumah dibangun oleh Luan yang terletak di tengah puncak gunung. Melihat rumah kayu sederhana di depannya, Luan menghela nafas lega dan langsung masuk. Karena sudah larut malam dan karena apa yang terjadi sebelumnya, Luan agak lelah. Dia duduk di kursi di rumah dan beristirahat sebentar sebelum menutup matanya untuk berkultivasi. Kali ini, tanpa dukungan dari Heaven Ascension Tower, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Namun, itu bukannya tanpa keuntungan, karena dia sekarang bisa berkultivasi tanpa batasan di siang hari. Dengan cara ini, dia bisa mengejar kecepatan Heaven Ascension Tower. Sebelum akhir tahun, dia harus menjadi Master Surgawi Level 3. Ini adalah tujuan yang telah ditetapkan Luan, dan dia tidak akan goyah. Segera, Luan memasuki kondisi meditasi dan berkonsentrasi pada kultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan malam semakin gelap. Itu berbeda dari apa yang dipikirkan Luan. Dia awalnya berpikir bahwa tebing bertobat adalah tempat dengan setan dan hantu, tetapi sangat sepi di sini. Tidak ada yang bisa mengganggu kultivasinya. Bulan terang ada di langit, dan semakin tinggi. Akhirnya, itu berada di atas kepala Luan. Pada saat ini, tiba-tiba, sambaran petir jatuh dari langit tanpa peringatan apapun. Kecepatan kilat itu terlalu cepat, terutama bagi Luan yang sedang dalam keadaan meditasi. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Petir langsung menghantam rumah kayu di tengah puncak gunung. 526. Rumah kayu itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan bebatuan keras di tanah hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Tepat pada waktunya, Luan akhirnya bereaksi dan melemparkan dirinya ke samping. Meskipun dia juga terkena, dia menghindari tempat petir itu paling kuat. Berdebar. Berdebar. Tubuh Luan berguling di tanah lebih dari selusin kali sebelum berhenti. Hanya dalam waktu singkat, pakaiannya menjadi agak compang kemping. Dia melihat kekejauhan, tetapi tidak ada lagi rumah kayu. Mendongak, Luan mengerutkan kening dan menatap langit. Bagaimana bisa petir jatuh dari langit tanpa alasan? Apalagi sekarang tidak ada awan di langit, seharusnya tidak ada petir sama sekali. Bulan yang cerah tergantung di langit, dan suasananya sangat aneh. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup, menyebabkan Luan tanpa sadar bergidik. Dia sudah lama berharap akan ada banyak misteri di tebing refleksi, tapi sekarang dia benar-benar ada di sini, sulit untuk memprediksi apapun. Tepat ketika Luan sedang merenung sejenak, sambaran petir kedua tiba-tiba turun dari langit. Itu benar-benar petir tanpa awan, dan langsung jatuh dari langit, langsung menuju ke Luan. Mata Luan terfokus. Kali ini, dia sudah siap, dan tentu saja tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Dia dengan cepat mengelak dan berlari ke samping. Setelah dia berlari sejauh 30 kaki, petir menyambar tempat dia baru saja berdiri. Segera, kerikil berterbangan kemana-mana, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Melihat tanah yang terbelah, Luan sedikit terengah-engah. Jika dia tersambar petir ini, kemungkinan besar dia akan terluka parah dalam satu serangan, dan nyawanya akan dalam bahaya setelah dua serangan. Dia tidak boleh dipukul olehnya. Mata Luan terfokus, dan dia melihat ke langit lagi. Petir ini bukan lelucon, benar saja, sambaran petir ketiga jatuh dari langit, dan kemudian yang keempat. Interval antara sambaran petir menjadi lebih pendek dan lebih pendek, dan pada sambaran petir ke sepuluh, tidak ada celah. Sebaliknya, dua sambaran petir menyambar pada saat yang sama, dan setelah beberapa saat, tiga sambaran petir menyambar pada saat yang sama. Di jaring petir yang saling silang, Luan bola balik melewati petir. Bahkan baginya, sangat sulit untuk melewati petir. Batu-batu yang disambar petir sudah cukup untuk melukainya, dan itu juga membuatnya lebih sulit untuk memilih jalan keluarnya. Gemuruh. Petir jatuh dari langit dan menghantam puncak gunung. Yang aneh adalah hanya cliff-off reflection yang disambar petir. Gunung-gunung di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali. Jika seseorang berdiri di puncak lainnya, mereka pasti akan merasa aneh bahwa tebing refleksi terus-menerus disambar petir. Luan bola balik melalui tebing refleksi secepat yang dia bisa, menghindari setiap sambaran petir. Sampai sekarang, dia belum pernah disambar petir. Jika dia bersedia menggunakan realm of the demon gods, maka dia pasti akan lebih aman. Namun, Luan tidak memilih untuk menggunakan realm of the demon gods. Ini karena dia menyadari bahwa petir yang memenuhi langit sepertinya tidak sekuat petir asli. Sebaliknya, hanya diambang batas yang bisa ditahan oleh seorang guru surgawi di bawah level 3. Lagi pula, mereka yang datang ke tebing refleksi semuanya adalah murid, dan tidak ada murid yang berada di atas tingkat 2 guru surgawi. Oleh karena itu, pengaturan seperti itu dimungkinkan. Dengan kata lain, petir ini memang buatan manusia. Dengan pemikiran ini, Luan tidak ingin menggunakan realm of the demon gods. Bahkan jika petir memaksanya untuk terburu-buru, itu juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk berkultivasi. Petir berlanjut selama hampir satu jam. Luan telah berlari untuk waktu yang lama, dan sebagian besar roda nasibnya telah dikonsumsi. Tubuhnya sangat lemah. Yang lebih buruk adalah dia sangat haus dan ingin minum seteguk air. Namun, dia tidak hanya berlari untuk hidupnya, tetapi dia juga dikelilingi oleh bebatuan. Di mana dia akan menemukan air untuk diminum. Gemuruh. Petir terakhir jatuh dari langit. Kecepatan sambaran petir ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Itu benar-benar membuat Luan lengah. Luan, yang tidak bereaksi tepat waktu, langsung terkena sambaran petir ini. Bang. Of. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Luan. Luan tidak dapat menahannya dan jatuh dengan keras ke tanah. Petir terakhir menghilang. Seketika malam kembali sunyi. Malam yang sunyi-sunyi. Hanya Luan yang dibiarkan tergeletak di tanah seolah-olah dia sudah mati. Pada saat ini, kekuatan fisik dan spiritualnya sangat lemah. Pemogokan barusan telah melukainya dengan serius. Ini adalah hasil setelah dia menutupi dirinya dengan lapisan es di saat-saat terakhir. Kalau tidak, serangan itu bisa saja merenggut nyawanya. Namun, dia masih tidak bisa berdiri saat ini. Dia berjuang untuk mengeluarkan ramuan penambah konstitusi dan ramuan tiga yuan dari cincinnya dan mengambilnya untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Namun, kedua ramuan itu masih belum bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia terlalu haus. Dia perlu minum air terlalu banyak. Luan, yang tidak tahan, melepaskan roda nasibnya. Segera, jejak air muncul di tangannya. Dia segera menuangkan air ke mulutnya. Namun, bahkan jika dia meminum semua airnya, itu tidak membantu. Luan berbaring di tanah dengan linglung. Dia tidak merasakan apa-apa dari air yang baru saja dia minum. Itu tidak membuatnya merasa lebih baik, apalagi menghilangkan dahaga. Dia berbaring di tanah, merasa sangat tidak nyaman. Tubuhnya terus meringkuk. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan berdiri. Dia mengerutkan kening dan duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Dia memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa haus dan menggunakan roda nasibnya untuk menyembuhkan lukanya. Sama seperti itu, dua jam berlalu dalam keheningan. Tiba-tiba, dia merasakan aura panas. Dia membuka matanya sekaligus dan menemukan bahwa tanah di sekelilingnya terbakar dari bawah ke atas. Itu semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Meskipun dia tidak takut pada api, api akan membuat udara di sekitarnya semakin kering, yang akan membuatnya semakin haus. Benar saja, kobaran api dengan cepat tiba di sekitar tubuh Luan. Selain itu, nyala api tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Saat ini, Luan tidak memiliki kekuatan ekstra untuk membentuk perisai pelindung di sekeliling dirinya. Oleh karena itu, pakaiannya langsung terbakar bersih. Segera, api sudah di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya ada di dalam api. Namun, karena dia memiliki api suci surga ke-9, dia sama sekali tidak bisa merasakan api di sekelilingnya. Luan hampir tidak merasa dingin atau panas. Di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat dari api suci surga ke-9 dan deep ice. Meskipun dia selamat karena api suci surga ke-9, dia bahkan lebih haus. Dia sekarat karena kehausan. Akhirnya, setelah sekitar 2 jam, api menghilang tanpa bekas. Pada saat ini, langit mulai cerah. Setelah malam yang penuh siksaan, Luan kelelahan baik secara fisik maupun mental. Dia tidak menyangka cliff off reflection begitu tak tertahankan. Tidak heran beberapa orang tidak bisa bertahan sehari. Dia tidak jauh lebih baik sekarang. Namun, Luan tidak berpikir untuk bunuh diri. Meski prosesnya menyakitkan, dia tetap bertahan. Saat langit baru saja cerah, tiba-tiba embusan angin bertiup. Luan, yang baru saja pulih sedikit, mengerutkan kening. Ini bukan angin biasa. Luan belum pernah menghadapi angin seperti ini sebelumnya. Juga, Luan merasa ada yang tidak beres dengan angin. Ini, pisau angin. Saat scorching sun 9 suns merasakannya, Luan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak membuka matanya. Dia langsung melompat keluar dari tempatnya. Setelah dia melompat keluar, pedang angin secara akurat menghantam tempat dia baru saja berdiri. Tiba-tiba, sebuah lubang yang dalam tercipta di bebatuan yang keras. Namun, ini hanya pedang angin pertama. Segera, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Luan dari barat laut, mengikuti angin. Kekuatan, kecepatan, dan arah masing-masing pedang angin benar-benar berbeda. Yang lebih buruk adalah pedang angin ini sangat tersembunyi. Mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika bukan karena persepsi scorching sun 9 suns dari Luan, dia tidak akan bisa menghindarinya. Bahkan dengan scorching sun 9 suns, Luan akan kesulitan bersembunyi. Namun, dia masih mengandalkan keterampilan dan pengalamannya yang kuat untuk menghindari semua pedang angin. Meskipun ada beberapa bila angin yang melewati tubuhnya, mereka tidak menyebabkan luka serius padanya. Setelah angin bertiup selama dua jam, langit benar-benar cerah. Luan berlutut di tanah, terengah-engah. Dia lelah. Dia benar-benar terlalu lelah. Dia mengerutkan alisnya dalam-dalam, dan keringat menetes di wajahnya. Bukan hanya wajahnya, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Ini belum termasuk keringat yang menguap tertiup angin selama dua jam ini. Dia mengalami dehidrasi. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya merokok. Nafasnya menjadi panas. Dari petir ke api, dan kemudian ke pedang angin barusan, itu membuat roda nasib dan kekuatan mentalnya yang baru pulih menjadi kosong lagi. Celepuk. Luan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening, tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Mungkin untuk mengkonfirmasi pikiran Luan, kurang dari dua jam kemudian, suara teredam terdengar dari langit. Luan membuka matanya ke tanah. Melihat awan gelap bergulung di langit, dia mengerutkan kening dan mencoba bangkit dari tanah. Dia tidak bisa mengakui kekalahan di tempat seperti itu. Dia tidak bisa menyerah karena kemunduran ini. Meskipun dia tidak tahu apa serangan selanjutnya, dia pasti akan menahannya. Serangan berikutnya. Memikirkan hal ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Kemudian matanya melebar, menatap awan gelap di langit dengan takjub. Gemuruh. Suara teredam lainnya datang dari awan gelap. Petir bisa samar-samar terlihat di awan gelap. Mata Luan melebar saat dia melihat ke langit. Mungkinkah ini menabrak? Segera, hujan deras turun dari langit. Luan belum pernah melihat hujan lebat seperti ini sebelumnya. Hujan deras mengguyur tubuh orang. Itu sangat berat mengangkat tubuh mereka. Namun, tidak peduli seberapa deras hujannya, sekarang tidak sebahagia Luan. Saat tetesan air hujan jatuh ke tanah, dia sangat bahagia hingga dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia membuka mulutnya untuk menangkap hujan. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya untuk menangkap hujan dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Namun, hujan seperti itu terlalu sedikit. Itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dia segera bergegas ke sisi lubang dan meminum airnya dalam tegukan besar. Gemuruh. Guntur yang teredam seolah mengejek keadaan Luan yang menyedihkan. Namun, Luan sama sekali tidak peduli. Dia minum air berlumpur dalam tegukan besar. Ini baru awal bulan. 527. Satu bulan kemudian. Di tebing refleksi. Seorang pemuda sedang duduk bersila di tengah tanah. Saat ini, pakaiannya rapi dan bersih dan wajahnya bersih. Dia sama sekali tidak terlihat kusut. Pria muda ini adalah Luan. Dia duduk bersila di tengah tebing refleksi dan tidak ada gerakan yang bisa membuatnya membuka matanya. Wajahnya kemerahan dan tenang, tanpa pucat apapun. Tiba-tiba, pada saat ini, cahaya melintas di langit dan terus berkumpul. Kemudian, sambaran petir jatuh dari langit tanpa peringatan. Saat petir menyambar langit, Luan bergerak. Dia membuka matanya, dan matanya tampak memancarkan sinar, tetapi itu juga sangat dalam. Kemudian, dia bahkan tidak melihat petir di atas kepalanya dan langsung melompat. Ledakan. Petir menyambar tempat Luan duduk, dan sejumlah besar kerikil terciprat. Saat ini, Luan sudah berada 20 kaki jauhnya, dan bahkan kerikil yang beterbangan tidak dapat menyentuhnya. Kemudian, petir kedua menyambar, seperti angsa anggun melintasi langit, dan langsung menuju Luan. Namun, Luan masih tidak melihat ke atas, seolah-olah dia mengetahui arah kilat dan menyambar lagi. Ledakan. Melihat petir yang menyambar tanah, mata Luan tidak memiliki sedikitpun kegembiraan, seolah-olah ini adalah hal yang sangat normal. Kemudian, petir mulai menjadi semakin sering, dan setelah seperempat jam, itu berubah menjadi langit yang penuh dengan kilat. Setiap tarikan napas, ada sebanyak 30 sambaran petir yang menyambar tebing refleksi pada saat yang bersamaan. Sangat sulit untuk menemukan tempat yang aman di tengah petir yang begitu lebat, tetapi Luan dapat melewatinya tanpa halangan. Petir melewatinya, tetapi tidak bisa menyakitinya sama sekali. Seperti setiap hari, kilat berlangsung selama dua jam penuh, dan Luan juga melewati kilat selama dua jam. Dalam dua jam ini, petir bahkan tidak menyentuh ujung bajunya. Saat kilat akan menghilang, sambaran petir terakhir jatuh dari langit. Kecepatan dan kekuatan sambaran petir terakhir ini jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, dan itu tidak buta, tetapi secara akurat menuju ke Luan. Hanya setelah menghindari sambaran petir terakhir barulah itu dianggap sukses total. Pada hari pertama, Luan terluka parah oleh sambaran petir ini. Sejak hari ketujuh dan seterusnya, dia dapat sepenuhnya menghindari sambaran petir ini. Siluet Luan terus berubah, sedemikian rupa sehingga Lightning tidak dapat menentukan lokasi aslinya. Kemudian, dia dengan keras menabrak tebing. Uing-puing beterbangan kemana-mana, Luan melihat kelingkungan yang sunyi dan menghela nafas lega. Kemudian, dia mengeluarkan botol air dari cincinnya, membukanya, dan meminum seteguk besar air hujan. Viu, setelah meminumnya, Luan menghembuskan nafas dengan lembut, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Tahap akhir level 2 Kekuatannya saat ini berada di tahap akhir level 2. Hari-harinya di tebing refleksi tidak menunda kultifasinya. Sebaliknya, itu membuat kecepatan kultifasinya lebih cepat. Tidak seperti saat pertama kali datang ke sini, dia sudah mengetahui semuanya di sini. Alasan mengapa tebing refleksi begitu menakutkan adalah karena 8 atribut dasar akan meledak satu demi satu dalam satu hari. Petir adalah kilat, angin adalah angin dan bila angin, dan es adalah hujan es besar yang jatuh dari langit. Kayu adalah tanaman merambat beracun, api adalah api besar yang menutupi seluruh tebing refleksi, air adalah hujan deras yang dapat menenggelamkan tebing refleksi, tanah adalah pasir dan batu yang berterbangan, dan logam adalah senjata tersembunyi. Dari siang hingga malam, hampir tidak ada waktu istirahat. Jika Luan tidak menyesuaikan keadaan pikirannya dengan cepat, dan bisa beristirahat sebentar di antaranya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Sampai sekarang, dia bisa menghindari semua serangan tanpa terluka. Misalnya, petir barusan tidak memiliki pola, tetapi Luan mendapatkannya melalui persepsinya. Pelatihan satu bulan ini telah sangat meningkatkan reaksi dan persepsinya, dan dengan peningkatan secara alami. Untung dari bencana, Luan sangat senang. Luan tahu bahwa sebentar lagi, dia akan diserang oleh api dan bila angin. Bila angin bukan ancaman baginya sekarang, jadi dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, jika bila petir dan angin ini dapat digabungkan, saya mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika orang-orang yang tinggal di tebing refleksi mendengar kata-kata Luan, mereka mungkin akan bergegas untuk membunuhnya. Segera, setelah baptisan api dan bila angin, langit benar-benar cerah. Saat ini, sekawanan burung mengepakkan sayapnya dan terbang dari jauh. Setelah mendarat di tebing refleksi, mereka meletakkan buah-buahan di mulut mereka di tanah dan berkicau tanpa henti. Luan memandangi burung-burung ini dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Dia dengan cepat berjalan. Dalam satu bulan ini, burung-burung ini adalah teman yang dia buat dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyelamat hidupnya. Jika bukan karena burung-burung ini, dia akan mati kelaparan. Mereka melihat Luan duduk di tanah, memakan buah-buahan. Burung-burung ini tidak takut pada Luan dan terus mempermainkannya di tanah. Luan memandangi burung-burung ini dan merasa itu sangat menarik. Pada saat ini, teriakan burung yang keras terdengar di langit. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat ke langit. Dia melihat seekor angsa liar mengepakkan sayapnya di langit. Mata Luan menyipit. Angsa liar inilah yang membawanya ke sini. Segera, angsa liar mendarat di tebing refleksi. Kemudian, sesepuh yang membawanya ke sini juga turun dari belakang angsa liar. Melihat Luan masih berdiri di tanah, tetua itu terkejut. Ketika dia melihat wajah Luan cerah, kulitnya sangat bagus dan bahkan pakaiannya bersih, dia bahkan lebih terkejut. Burung-burung di sekitarnya mengelilingi Luan dan bahkan terbang ke bahu Luan. Anak ini, apakah dia di sini untuk berlibur? Murid Luan, salam tetua. Luan tersenyum dan membungkuh. Petik 2. Petik 2. Penatua memandang Luan dengan aneh dan bertanya, bulan ini, bagaimana perasaanmu di sini. Tidak buruk, Luan tersenyum dan berkata, aku punya beberapa keuntungan. Petik 2. Ketika sesepu mendengar jawaban Luan, dia hampir ingin memukulinya. Siapa yang bertanya tentang keuntungan? Aku bertanya padamu, apakah kamu sudah benar-benar bertobat di sini? Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda salah? Penatua menggertakan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Luan terkejut dan kemudian menyadari bahwa dia ada di sini untuk berefleksi dan bukan untuk berkultivasi. Tapi dia sudah bisa beradaptasi dengan tempat ini dan begitu dia beradaptasi, tidak akan ada kemungkinan untuk berkultivasi, jadi tidak perlu terus tinggal di sini. Murid tahu kesalahannya. Setelah berpikir, Luan dengan hormat berkata, murid akan berhati-hati di masa depan dan tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Melihat ketulusan Luan, ekspresi sesepuh sedikit meredah, tapi dia masih kaget karena Luan masih dalam kondisi baik. Orang harus tahu bahwa sangat sedikit orang yang bisa bertahan sehari di tebing refleksi dan sudah merupakan keajaiban bisa bertahan seminggu. Anak ini bertahan sebulan penuh, mungkinkah dia monster? Dia awalnya berpikir bahwa dia ada di sini untuk mengumpulkan mayat anak itu, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Karena kamu telah menyadari kesalahanmu, jangan lakukan lagi. Penatua berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi, ikuti aku untuk menemukan Tuanmu. Ya, Luan dengan hormat berkata. Segera, Luan mengikuti yang lebih tua, berdiri di belakang angsa liar, dan meninggalkan tebing refleksi. Ketika burung-burung melihat Luan pergi, mereka bahkan dengan enggan mengepakkan sayapnya. Melihat betapa bersahabatnya burung-burung ini dengan Luan, Tetua memandang Luan, dan berkata, pada bulan ini, kamu tidak menyentuh burung-burung ini. Sentuh mereka, Luan terkejut, dan bertanya, kenapa? Penatua mengerutkan kening, dan berkata, banyak orang di tebing refleksi bosan makan buah-buahan, dan untuk mengubah rasanya, mereka memakan burung. Ketika Luan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Sepertinya kamu belum makan burung. Penatua memandang Luan, dan berkata, dibandingkan dengan kemampuanmu untuk bertahan hidup, ini lebih mengejutkan. Setelah mengatakan ini, sesepuh tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung pergi ke puncak dalam. 528 Hanya dalam seperempat jam, Ang Saliar itu terbang melewati tiga gunung dan tiba di puncak dalam. Luan berjalan turun dari Ang Saliar. Setelah membungkuh dan berterima kasih kepada sesepuh, dia pergi ke istana. Saat itu baru lewat pagi dan semua orang harus berkultivasi di istana. Benar saja, saat Luan memasuki istana, semua murid ada di sana, termasuk Wu Cheng Shan. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Luan akan kembali. Masalahnya adalah Wu Cheng Shan bukan satu-satunya di istana. Ada juga Guru Penyembuhan Surgawi. Guru Penyembuhan Surgawi ini adalah Guru Penyembuhan Surgawi terbaik di puncak dalam dan siap untuk merawat luka Luan. Namun, ketika Luan berdiri di pintu masuk istana dengan baik-baik saja, semua orang tercengang. Esensi, energi, dan semangatnya sepertinya penuh. Namun, semua orang dengan cepat mengepung Luan dan bertanya dengan cemas, Luan, apa kabar? Aku baik-baik saja, aku tidak terluka sama sekali. Luan tersenyum dan berkata kepada kakak dan kakak seniornya. Dia kemudian berjalan di depan gurunya dan berkata dengan hormat, murid menyapa guru. Wu Cheng Shan memandang Luan yang tidak memiliki luka di permukaan dan terkejut. Nyatanya, dia sudah kaget Luan bisa selamat. Sekarang Luan baik-baik saja, itu bahkan lebih sulit dipercaya. Untuk memverifikasi apakah Luan terluka atau tidak, Wu Cheng Shan melepaskan energinya untuk merasakan dengan hati-hati. Ketika dia menyadari bahwa tubuh Luan tidak terluka, dia tertegun. Namun, saat dia menyadari kekuatan Luan, dia terkejut. Kamu sudah berada di tahap akhir level 2. Wu Cheng Shan menatap Luan dengan kaget dan bertanya. Ketika dia mengatakan itu, para murid di sekitarnya tercengang dan menatap Luan dengan kaget. Luan hanya tersenyum dan berkata, itu adalah berkah tersembunyi. Aku baru saja melewati lusa. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Luan dengan mulut terbuka lebar. Gong Ye Qing Shan menggertakkan giginya dan berkata dengan susah payah, monster. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk pulih dari keterkejutan mereka. Tapi bagaimanapun juga, Luan baik-baik saja, dan kekuatannya bahkan meningkat. Ini membuat semua orang senang. Jika Dong Lu Jiang mengetahui bahwa kamu tidak hanya tidak terluka, tetapi kekuatanmu juga meningkat, dia mungkin akan mati karena marah, kata Sang Gong sambil terkekeh. Setelah mendengar nama Dong Lu Jiang, Luan sedikit mengernyit. Jelas bahwa orang ini ingin membunuhnya. Di puncak gunung, orang ini sudah terdaftar sebagai ancaman oleh Luan. Luan baru saja kembali dan dikelilingi oleh semua orang. Mereka bertanya kepadanya tentang tebing refleksi untuk waktu yang lama. Lagi pula, dia belum pernah ke sana sebelumnya. Luan tidak menyembunyikan apapun dan menjawabnya satu persatu. Setelah mengobrol lama, Wu Cheng Shan bertepuk tangan dan berkata, cukup. Sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Mendengar kata-kata Tuan mereka, semua murid segera berdiri dengan benar. Wu Cheng Shan memandangi muridnya dengan puas dan berkata, sebelum kelas, mari kita bicarakan satu hal. Baru-baru ini, ada bandit yang mengganggu desa-desa di lereng utara gunung surgawi Daceng. Di antara mereka, pemimpin bandit adalah master surgawi tingkat dua, yang bukan masalah besar. Atasan mengirim satu atau dua murid untuk menghadapinya. Kali ini giliran kita. Dengan itu, Wu Cheng Shan menatap murid-muridnya dan berkata, katakan padaku, siapa di antara kalian yang ingin pergi? Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Ini pekerjaan yang bagus. Siapapun yang sudah lama tinggal di puncak dalam pasti ingin keluar. Ini adalah kesempatan bagus untuk bersantai. Segera, semua murid mengangkat tangan dan dengan cepat merekomendasikan diri mereka kepada guru mereka. Luan sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia pun mengangkat tangannya. Luan mengangkat tangannya tidak terduga. Di dalam hati mereka, Luan adalah orang yang takut akan masalah dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. Terutama Wu Cheng Shan, Huang Zizong telah memberitahunya tentang apa yang terjadi di Menara Sky Ascension. Kamu mau pergi? Wu Cheng Shan memandang Luan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Luan berpikir sejenak dan mengangguk. Aku ingin keluar jalan-jalan. Itu benar. Setelah tinggal di tempat itu untuk waktu yang lama, kamu harus keluar jalan-jalan dan bersantai. Wu Cheng Shan mengangguk dan berkata, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk pergi bersamamu? Aku ingin pergi sendiri. Luan berkata dengan nada meminta maaf. Itu bagus. Keluar dan bersantai sendiri. Tidak masalah jika kamu kembali lagi nanti. Wu Cheng Shan berkata, aku akan memberimu setengah bulan. Kembalilah dalam setengah bulan. Ya, Luan tersenyum dan berkata, Ya, Tuan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada siang hari, Luan hanya merapikan dirinya. Setelah menyiapkan beberapa makanan kering, dia meninggalkan gunung langit Daceng. Nyatanya, dia tidak turun gunung untuk bersantai. Itu karena waktu yang ditentukan dengan beauty yang semakin dekat. Dia telah membuat janji dengan beauty yang bahwa dia akan menjemputnya dalam dua bulan. Sampai sekarang, hanya tersisa tujuh hari sebelum menjadi dua bulan. Setelah menyelesaikan masalah di desa, dia bisa menjemput si cantik yang saat kekuatannya meningkat, Luan tidak merasa aman. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia menjadi semakin berbahaya. Kekuatannya sendiri terbatas. Dia bukan orang yang sombong. Memang, dia membutuhkan bantuan dunia luar. Memimpin seekor kuda dari gunung langit Daceng, Luan dengan cepat menuruni gunung dan bergegas ke desa di utara. Desa itu cukup jauh dari gunung langit Daceng. Butuh satu hari penuh untuk sampai ke desa. Untungnya, desa itu sangat dekat dengan gerbang api suci. Setelah seharian bergegas, Luan berhasil tiba di desa sekitar tengah hari keesokan harinya. Itu bukan desa kecil. Berdiri di atas bukit, dia bisa melihat bahwa mungkin ada ratusan keluarga. Desa itu dikelilingi oleh lahan pertanian. Cukup bagi desa untuk mandiri. Luan memimpin kudanya dan bergegas ke desa. Jika yang terkuat di antara bandit gunung adalah Master Surgawi tingkat dua, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Dia akan menangani musuh secepat mungkin dan kemudian pergi ke Purple Lake City. Segera, Luan tiba di pintu masuk desa. Saat itu jam makan siang. Setiap keluarga sedang memasak di luar pintu. Aroma makanan memenuhi udara dan nafsu makan Luan meningkat. Luan turun dari kudanya dan membawanya ke desa. Segera, penduduk desa menyadari bahwa orang luar telah memasuki desa. Mereka buru-buru bergegas dan mengepung Luan. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang pemuda dengan pakaian rapi dan tidak terlihat seperti bandit, mereka menghela nafas lega. Seorang pria kekar berjalan keluar dan bertanya pada Luan dengan cemberut, siapa kamu? Mungkinkah Anda seorang tuan muda dari keluarga kaya dan tersesat di sini? Mendengar kata-kata tidak ramah pria itu, Luan tertegun. Dia tidak keberatan dan berkata, saya adalah murid Gunung Langit Daceng. Saya diperintahkan untuk berurusan dengan para bandit gunung di sini. Seorang murid Gunung Langit Daceng. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Kemudian, mereka memandang Luan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak terpelajar ini sebenarnya adalah seorang guru surgawi yang perkasa. Segera, sikap semua orang terhadap Luan berubah drastis. Mereka dengan hormat mengundang Luan ke desa dan menyajikan makanan dan minuman yang enak untuknya. Ini membuat Luan merasa sedikit tidak nyaman. Aku di sini di bawah perintah. Kamu tidak harus bersikap sopan, kata Luan sambil tersenyum. Kamu adalah guru surgawi. Bagaimana bisa kamu tidak sopan? Pria kekar, yang sedikit kasar dan tidak masuk akal sebelumnya, sekarang menatap Luan sambil tersenyum dan berkata, kamu di sini untuk membantu kami membunuh para bandit. Tentu saja, kami harus memperlakukanmu dengan baik. Luan hanya tersenyum ketika mendengar itu. Dia makan siang dengan penduduk desa yang antusias melayaninya. Kemudian, dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, di mana bandit-bandit itu. Tuan surgawi, apakah Anda akan pergi sekarang? Pria kekar itu bertanya pada Luan. Ya, Luan menganggup dan berkata, semakin cepat aku menyelesaikan ini, semakin cepat aku bisa kembali melapor. Tapi, kami tidak tahu di mana para bandit itu berada. Pria kekar itu sedikit malu dan berkata, mereka selalu datang mencari masalah dengan kita. Bagaimana kita berani mencari mereka? Mendengar kata-kata pria kekar itu, Luan terkejut tetapi menganggupkan kepalanya. Memang, pria kekar itu benar. Dialah yang tidak mempertimbangkannya. Namun, jika itu masalahnya, dia tidak tahu sampai kapan dia akan tertunda di sini. Tapi, para bandit itu pasti akan segera datang lagi. Kata orang lain. Luan terkejut ketika mendengar itu. Dia menoleh dan bertanya, kenapa? Karena uang yang kita bayarkan terakhir kali tidak cukup. Pria kekar itu mengertakan gigi dan menjelaskan, setiap kali kita tidak membayar cukup, seorang wanita akan diambil sebagai bunga. Kemudian, mereka akan datang lagi beberapa hari kemudian. Terakhir kali mereka datang adalah enam hari yang lalu. Luan sedikit mengernyit saat mendengarnya. Para bandit itu memang orang jahat. Kali ini, dia tidak akan merasakan tekanan psikologis saat berhadapan dengan mereka. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari ke dalam rumah dari luar dengan panik. Melihat orang ini sangat bingung, semua penduduk desa tenggelam. Mereka memiliki firasat buruk. Para bandit, para bandit ada di sini lagi. Pria itu terengah-engah dan berkata, suaranya bergetar ketakutan. Segera, wajah semua orang berubah secara dramatis. Semua orang panik, semua orang memandang Luan, tubuh mereka bahkan gemetar. Ketika Luan mendengar berita itu, dia tentu saja tidak akan menolak. Dia diperintahkan untuk datang dan memakan makanan mereka. Secara alami, dia harus melakukan sesuatu. Karena itu, Luan berdiri dan berkata dengan lembut kepada semua orang, ayo kita pergi dan melihat mereka. 529. Di luar desa, debu beterbangan kemana-mana. Lebih dari seratus kuda berlari menuju desa. Suara tapa kuda membuat orang panik. Segera, para bandit tiba di pintu masuk desa. Penduduk desa panik dan berlarian ke segala arah. Untuk sesaat, pintu masuk desa itu kosong. Tidak ada satu orang pun. Para bandit tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Masing-masing dari mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan bertelanjang dada. Mereka semua sangat kokoh dan tidak sebanding dengan penduduk desa biasa. Segera, Luan datang dari jauh bersama anak buahnya. Dia memandang para bandit di kejauhan dan sedikit mengernyit. Ketika dia hendak mencapai para bandit, Luan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Tetap di sini. Tidak perlu datang. Mendengar perkataan Luan, penduduk desa yang sudah ketakutan tercengang. Mereka dengan cepat menganggup dan berhenti. Luan, sebaliknya, terus berjalan ke depan sampai jaraknya sepuluh kaki dari kudanya. Para bandit tercengang saat melihat seorang pemuda yang berpenampilan seperti bangsawan di desa tersebut. Pemimpin itu bertanya dengan lantang, Siapa kamu? Luan mendonga dan memperkirakan bahwa tidak ada orang di depannya, termasuk orang yang baru saja berbicara, adalah Master Surgawi tingkat dua. Di mana pemimpinmu? Luan bertanya. Pemimpin. Ketika para bandit mendengar ini, mereka tercengang. Setelah saling memandang, pemimpin itu berteriak lagi, bos tidak ada di sini. Kamu siapa? Tidak di sini. Luan sedikit mengernyit dan bertanya lagi, lalu di mana dia? Atau lebih tepatnya, di mana bentengmu? Hei, siapa kamu? Nak, beritahu kami namamu. Pemimpin itu berteriak lagi, suaranya jelas tidak senang. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Mendengar kata-kata pihak lain, Luan sedikit mengernyit. Karena pihak lain tidak mau mengatakannya, dia tidak mau membuang waktu lagi. Jadi, Luan pindah. Begitu Luan menghilang, semua orang tercengang. Segera setelah itu, mereka merasakan embusan udara dingin menyerang mereka. Pemimpin dan dua orang di sampingnya adalah Master Surgawi tingkat satu. Jika mereka masih tidak tahu bahwa pemuda ini adalah seorang guru Surgawi, mereka bisa mati. Kecepatan pemuda itu lebih cepat dari mereka, yang berarti kekuatannya di atas mereka. Segera, pemimpin itu mulai panik dan berteriak, mundur. Mundur. Namun, sudah terlambat. Begitu suaranya muncul, suara gemuruh datang dari belakangnya. Dia segera berbalik dan melihat bahwa semua bandit di belakangnya telah jatuh dari kudanya dan tergeletak di tanah. Setiap bandit memiliki satu atau dua lubang berdarah di tubuh mereka, yang masing-masing telah membeku. Ratusan orang semua hilang dalam sekejap mata. Kemudian, Luan muncul lagi di depan mereka bertiga. Ekspresinya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Luan, mereka bertiga merasakan kedinginan di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan begitu kejam. Ada lebih dari seratus orang, tetapi tidak ada satupun yang masih hidup. Namun, karena hal inilah mereka bertiga mulai gemetar. Mayat dan kuda di belakang mereka menghalangi jalan keluar mereka, meninggalkan mereka tanpa jalan keluar. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana pemimpinmu, Luan memandang mereka bertiga dan bertanya dengan tenang. Mereka bertiga gemetar. Jika mereka menghianati bos mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bang! Mereka bertiga ragu-ragu selama kurang dari satu tarikan nafas sebelum bandit paling kiri jatuh dari kudanya dan mendarat dengan keras di tanah. Dan di dadanya, ada lubang berdarah. Ini secara alami dilakukan oleh Luan. Dia bahkan tidak melihat bandit yang mati itu, pandangannya tertuju pada orang di tengah. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Pemimpin itu benar-benar ketakutan karena akalnya. Tria muda ini sama sekali bukan orang normal. Dia buru-buru berkata, dia ada di benteng di puncak utara. Mendengar ini, Luan sedikit menganggup dan bertanya, berapa total bandit yang ada. Total 200 orang. Pemimpin berkata lagi, lebih dari setengah dari mereka yang datang ke sini hari ini ada di sini. Sisanya ada di benteng. Melihat Luan menganggup, dua orang yang tersisa buru-buru menghela nafas lega. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Tolong jangan bunuh kami. Saya punya anak berusia 7 tahun di rumah. Jika saya mati, mereka tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Kata-kata bandit itu tulus. Luan melirik mereka berdua. Sayangnya, matanya masih dingin. Bagaimana dengan mereka yang terbunuh olehmu? Luan bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, Luan tidak memberi mereka berdua kesempatan untuk berbicara. Dia mengayunkan dua belati lagi. Kecepatan dan kekuatan belati bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Belati segera menembus dada mereka dan mereka berdua jatuh satu demi satu. Ledakan. Para bandit jatuh ke tanah. Pada titik ini, lebih dari seratus orang tewas. Luan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat membunuh bandit, karena bandit dan bandit semuanya adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Jika dia tidak membunuh mereka, dia hanya akan melepaskan harimau itu kembali ke gunung, membiarkan mereka membunuh lebih banyak orang. Setelah semua bandit tumbang, penduduk desa akhirnya berani maju. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran antara guru surgawi. Bandit-bandit ini tidak bisa melawan balik di tangan pemuda ini, yang membuat mereka gemetar ketakutan. Pahlawan muda Lu, terima kasih banyak. Dengan itu, pria kekar itu hendak berlutut. Melihat ini, Luan secara alami tidak akan membiarkan pria kekar itu berlutut. Dia langsung memblokirnya dan berkata, aku akan menghancurkan para bandit di benteng gunung. Setelah itu, aku tidak akan kembali. Mendengar ini, pria kekar itu dengan cepat berkata, pahlawan muda, kenapa kamu tidak kembali? Kami masih ingin membayarmu untuk beberapa hari. Jika Anda pergi sekarang, maka saya akan membiarkan mereka menyiapkan hadiah yang murah hati. Tidak perlu, Luan tersenyum dan berkata, saya diperintahkan untuk datang ke sini. Jika sekte tahu bahwa saya menerima uang, mereka pasti akan menyalahkan saya. Perpisahan, semuanya, kembali ke pekerjaan Anda. Dengan itu, Luan menangkupkan tangannya dan segera pergi dengan kudanya. Penduduk desa ini melihat punggung Luan saat dia pergi. Mereka hanya bisa menghela nafas dan berkata, ketika saya seusianya, saya bahkan belum belajar cara mencangkul tanah, tetapi dia sudah menjadi guru surgawi. Huh. Setelah Luan meninggalkan desa, dia langsung pergi ke benteng gunung di utara. Pertama, itu karena dia tidak mau membuang waktu. Kedua, untuk mencegah orang-orang di benteng gunung mengetahui apa yang terjadi di desa dan melarikan diri terlebih dahulu. Gunung itu tidak terlalu jauh dari desa. Dalam waktu kurang dari satu jam, Luan tiba di gunung. Dia dengan cepat menaiki gunung dan tiba di puncak gunung setelah beberapa saat. Benar saja, benteng gunung muncul di depannya. Dari pintu benteng gunung yang terbuka, dia bisa melihat sosok orang berjalan-jalan di dalam. Namun, gerakan ini tidak teratur seperti tentara. Sebaliknya, itu sangat tersebar dan gratis. Luan tidak membuang waktu. Dia bahkan tidak turun dari kudanya. Dia langsung naik ke benteng gunung. Segera, Luan menarik perhatian semua orang dan dikelilingi oleh semua orang. Siapa ini? Cepat dan turun dari kudamu. Teriakan di sekitarnya datang. Ekspresi Luan tidak berubah. Sebaliknya, dia segera membuka scorching sun nine suns untuk merasakan situasi semua orang di sekitarnya. Segera, dia merasakan fluktuasi yang jelas dari energi asal surga. Itu milik master surgawi tingkat dua. Guru surgawi ini sedang berjalan keluar dari platform tinggi di depannya. Dan kemudian, Luan mengangkat kepalanya dan segera melihat seorang pria paruh baya di peron tinggi. Kepala botak, wajah penuh bekas luka, tubuh telanjang, ikat pinggang kulit harimau, pakaian standar pemimpin bandit gunung. Agar aman, Luan sekali lagi merasakan sekelilingnya. Total ada lebih dari 60 orang. Termasuk orang-orang di desa itu, ada sekitar 200 orang. Tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Karena dia sudah memastikan, Luan tidak membuang waktu lagi. Dia ingin mencapai Purple Lake City sebelum matahari terbenam. Segera, sosok Luan bergerak. Dia melompat dari kudanya dan langsung menuju master surgawi tingkat dua. Sebelum kedua belah pihak dapat berbicara, gerakan tiba-tiba Luan membuat pihak lain ketakutan. Selain itu, pemimpin, yang tidak menganggap serius pemuda ini, tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang menghadapi guru surgawi tingkat dua. Dia juga terkejut. Dia baru berada di tahap akhir level dua, level yang sama dengan Luan. Namun, pada level yang sama, dia tidak berdaya di depan Luan. Hanya dalam tiga langkah, kepala pemimpin dipenggal oleh Luan. Itu berguling menuruni tangga platform tinggi. Saat ini, semua bandit gunung belum bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Mereka hanya melihat pemimpin mereka jatuh. Segera, semua bandit gunung panik dan ingin melarikan diri. Namun, Luan tidak membiarkan mereka kabur. Dia melompat ke udara dan menggunakan keterampilan surgawi pertama yang dia pelajari di Gunung Daceng. Hujan es. Segera, lapisan es besar muncul di atas benteng gunung. Setelah itu, es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menutupi seluruh benteng. Tidak ada yang bisa lolos dari jangkauan es. Segera, teriakan kesakitan terdengar di mana-mana. Namun, itu dengan cepat menjadi tenang. Ketika tidak ada seorangpun di benteng yang selamat, Luan sudah menghilang. Hari sudah siang, dia dengan cepat bergegas ke gerbang api suci yang berjarak dua gunung. 530. Di hutan yang sunyi, sebuah karavan melewati jalur pegunungan menuju kota Danau Ungu. Namun, saat karavan sedang berjalan dengan tenang, mereka tiba-tiba mendengar ledakan teredam. Orang-orang di karavan tidak bisa tidak melihat ke kiri dan menemukan bahwa di sisi kiri gunung, seorang pemuda telah jatuh ke tanah. Pemuda ini tidak lain adalah Luan. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Kecepatan teleportasi gerbang api suci terlalu cepat dan terlalu sombong. Setiap kali dia tidak tahan dan sering jatuh. Dia tidak tahu apakah kudanya bisa melewati gerbang api suci, jadi dia meninggalkannya di tempat sebelumnya. Luan melihat sekeliling dan segera menemukan karavan itu. Tanpa kuda, dia secara alami memilih menghabiskan sejumlah uang untuk naik karavan dan mengikuti karavan ke Purple Lake City. Tidak ada gundukan di sepanjang jalan, dan karavan itu sangat cepat, jadi mereka tiba dengan lancar sebelum matahari terbenam. Sekali lagi kembali ke Purple Lake City, Luan melihat gedung-gedung tinggi dan pemandangan gelap, dan hanya bisa menghela nafas. Bangunan di sini sangat berbeda dari kota lain, membuat orang merasa seolah-olah datang ke dunia lain. Dia menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa segera membawa beauty yang pergi. Dia harus memiliki beberapa hal untuk ditangani. Setelah tinggal, dia memejamkan mata dan mulai memanggil si cantik yang... Setelah memanggil, tidak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup melewati ruangan tempat Luan berada. Luan terkejut, dia berbalik dan menemukan si cantik yang di belakangnya. Menguasai, beauty yang memandang Luan dan berkata, melihat kecantikan yang lagi, dia masih semulia sebelumnya, tetapi di depannya, dia kurang bermartabat dan dingin. Anda di sini, Luan menatap si cantik yang dan berkata sambil tersenyum, dalam beberapa hari, ini akan menjadi dua bulan. Aku di sini untuk menjemputmu. Yangmu, bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Berbicara tentang putrinya, mata beauty yang sedikit berubah dan berkata dengan lembut, setelah kamu pergi, dia merasa sangat tidak nyaman pada awalnya, tapi kemudian dia perlahan-lahan terbiasa. Sekarang, sudah sebulan sejak dia mengambil Ali Purple Lake City. Dia sangat berbakat dan semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Luan menganggup dan sedikit lega. Kapan kita berangkat? Beauty yang menatap Luan dan bertanya. Tunggu sampai urusanmu selesai. Luan berkata, sekte saya memberi saya setengah bulan untuk istirahat, jadi Anda punya waktu sebelas hari untuk bersiap. Aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Beauty yang berkata langsung, saya sudah mengajari muir apa yang harus saya ajarkan padanya. Aku sudah menunggumu selama setengah bulan. Begitu, Luan tersenyum canggung dan berkata, kapan kita akan pergi? Mendengar ini, si cantik yang berpikir sejenak dan berkata, Lusa. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Yang Meiren sedikit menganggup. Sebelum dia pergi, dia melirik Luan dan berkata, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Luan kaget ketika mendengar ini, dan kemudian dia tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya dari Yang Meiren, jadi dia berkata, saya sedikit menderita, dan itulah pembayaran saya. Mendengar kata-kata Luan, mata Yang Meiren meledak dengan niat membunuh, membuat Luan lengah dan membuatnya berpikir bahwa Yang Meiren telah kehilangan kendali. Namun, Yang Meiren mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang membuatmu menderita. Luan lega ketika mendengar ini, dan dengan cepat berkata, tidak apa-apa, aku tidak memintamu untuk peduli, jadi kamu tidak perlu peduli. Kembalilah dan temani putrimu. Melihat penampilan Luan, ekspresi Yang Meiren sedikit meredah. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu tidak akan bertemu dengannya. Luan terkejut, dan dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan lulus, aku khawatir semua usahaku akan sia-sia. Mendengar kata-kata Luan, Yang Meiren sedikit mengangguk, tetapi berkata, pria selalu lebih kejam daripada wanita. Petik 2 petik 2. Luan tersenyum pahit, dan melihat Yang Meiren pergi. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah ke jalan-jalan kota yang ramai. Saat ini, langit sudah gelap, dan jalanan mulai terang, membuat kota yang gelap menjadi terang. Banyak orang mengatakan bahwa malam di Purple Lake City lebih indah daripada siang hari, dan ini memang benar. Saat langit benar-benar gelap, tidak hanya jalan-jalan yang menyala, tapi semua gedung tinggi juga sama. Untuk sesaat, seluruh kota Danau Ungu benar-benar tenggelam dalam cahaya. Setiap malam, akan ada lebih banyak orang di jalanan. Di jalan-jalan, ada banyak pasangan atau pasangan yang berjalan bersama. Banyak dari mereka datang ke sini bukan untuk Danau Ungu atau hal-hal lain, tetapi untuk bermalam di kota Danau Ungu. Selain itu, Luan menemukan bahwa malam di kota Danau Ungu tampak lebih indah dari sebelumnya. Awalnya, dia mengira itu hanya ilusi, tetapi setelah memastikannya beberapa kali, dia menemukan bahwa itu bukan imajinasinya. Jika itu telah berubah selama periode waktu ini, dan kemudian memikirkan Yangmu menjadi tuan kota, mungkinkah Yangmu mengubah kota menjadi ini? Memikirkan hal ini, Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yangmu baru saja mengambil alih kota, dan menghadapi monster sebesar itu, dia pasti sangat sibuk. Jika dia ingin mengubah kota, itu mungkin akan terjadi di masa depan. Setelah melihat pemandangan malam sebentar, Luan tidak terus melihat, tetapi kembali ke rumah dan mulai berkultivasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Waktu berlalu dengan cepat, terutama bagi Luan yang telah berkultivasi selama ini. Selama dua hari ini, dia sama sekali tidak meninggalkan ruangan sampai pagi hari ketiga. Di pagi hari, saat dia akan melanjutkan berkultivasi setelah sarapan, beauty yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Melihat kecantikan yang, Luan terkejut dan bertanya, semuanya sudah beres. Iya. Beauty yang menganggup dan berkata, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan bepergian keluar untuk meningkatkan alam saya. Saya meninggalkan binatang aneh itu padanya, dan dia sekarang sangat rajin berkultivasi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Mendengar kata-kata beauty yang, Luan menganggup dan berkata, kalau begitu mari kita pergi sebentar dan pergi ke gunung surga Widaceng. Iya, kata kecantikan yang. Setelah pengepakan sederhana, Luan dan Beauty yang berangkat, satu pria dan satu kuda, dan dengan cepat bergegas ke gerbang api suci. Ketika mereka berdua tiba di gerbang api suci, Luan membuka gerbang api suci. Beauty yang melihat ke gerbang dengan ekspresi yang sedikit bermartabat. Aku tidak menyangka kamu memiliki susunan yang begitu kuat. Beauty yang berkata dengan suara rendah, sepertinya aku tidak cukup mengenalmu. Mendengar ini, Luan tersenyum dan tidak melanjutkan topik. Dia hanya berkata, di masa lalu, saya telah melewati gerbang api suci sendirian dan tidak pernah membawa orang lain. Nyala api ini, sedikit sombong. Saya tidak tahu apakah itu akan memengaruhi Anda jika Anda memasuki gerbang api suci. Memengaruhi, Beauty yang memandang Luan dan berkata dengan dingin, maksudmu aku akan dibakar sampai mati. Ini, Luan tidak menganggapnya lucu. Sebaliknya, ekspresinya berubah menjadi serius dan dia berkata, tidak peduli apa, lebih baik berhati-hati. Melihat ekspresi Luan, Beauty yang sedikit bingung. Namun, di delapan benua kuno ini, dia telah mencoba api terkuat. Meski kuat, itu tidak cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Seberapa kuat api Luan. Namun, dia harus mendengarkan perintah Luan. Karena Luan memintanya untuk berhati-hati, dia hanya bisa berhati-hati. Oleh karena itu, dia menggunakan beberapa kemampuan khusus dari Master Surgawi Level 6 untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian, dia mengikuti Luan dan berjalan ke gerbang api suci. Setelah tiga napas, di sisi lain benua. Bang! Tubuh Luan keluar dari gerbang api suci lagi seolah-olah dia ditendang oleh seseorang. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia gagal dan jatuh dengan keras ke tanah. Terlebih lagi, itu ada di mata Beauty Yang. Sebagai seorang ahli, Beauty Yang tidak akan semalu Luan. Dia berjalan keluar dari gerbang api suci dengan anggun dan berdiri kokoh di tanah. Namun, ekspresinya tidak seanggun langkahnya. Sebaliknya, wajahnya penuh kehidmatan. Dia belum pernah terlihat begitu serius sebelumnya. Luan berjuang untuk bangkit dari tanah dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Dia berbalik dan menatap Beauty Yang dengan canggung. Ketika dia melihat ekspresi serius dan bahkan gugup dari Beauty Yang, hatinya tenggelam. Dia dengan cepat bertanya, ada apa? Apa yang telah terjadi? Namun, Beauty yang menatap Luan dan tidak mengatakan apapun. Ditatap oleh si cantik yang seperti ini, Luan merasa merinding. Jika dia tidak tahu bahwa Beauty yang telah mengorbankan divine sensenya, dia akan berbalik dan lari. Namun, karena dia telah mengorbankan divine sensenya, Luan sedikit mengernyit. Dia bersiap untuk menjadi lebih kuat. Dia bertanya dengan suara rendah, ada apa? Mendengar suara rendah Luan, ekspresi Beauty yang berubah dan menjadi lebih hormat. Namun, dia menatap Luan dan menggigit bibirnya. Apimu, ada apa? Tidak, dia menatap Luan dan tingkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!